Pendekar pemanah jilid 23 bap 64 asmara di dalam keraton. Mendengar suara guru mereka, keempat murid itu tercengang. Kue E Cheng berlompat seraya berseru, aku ingat sekarang. Ketika malam itu Oe Ye Tochu meniup seruling, Ciu Toa Kotak kuat menahan hatinya, kemudian aku mendengar dia membacakan syairnya itu. Iyalah, empat buah perkakas tenun, maka tenunan burung wanyoh bakal terbang perpasangan. Sayang, belum lagi tua, tetapi kepala sudah putih. Gelombang musim semi, rumput hijau, di musim dingin, di dalam tempat tersembunyi, saling berhadapan baju merah, ia menepuk paha kanannya, ia kata pula, tidak salah. Ketika itu aku heran sekali. Di dalam segala gala, Ciu Toa Kotak lebih menang daripada aku tetapi selagi aku tidak terganggu serulingnya Oe Ye Tochu, ia sendiri kelabakan, tak kuat ia mempertahankan diri, tidak taunya dia dapat mengingat peristiwa lama itu hingga pemusatan pikirannya menjadi kacau. Pantaslah dia mencaci orang perempuan. Kau tahu, Yang Cie, dia sampai menasihati aku untuk aku jangan baik dengan kau. Hektometer, elo oboan tongkatasi nona mendengkol. Lihat kalau nanti aku bertemu padanya, akan aku jawab kupingnya mendadak. Ia tertawa dan menambahkan, ketika diliman aku telah menggodai dia, aku telah mengatakan tidak ada wanita yang akan sudi menikah padanya, agaknya dia mendengkol, rupanya itu pun disebabkan peristiwa itu. Maka ketika aku mendengar Engkau membacakan itu, aku seperti telah pernah mendengarnya, kata pula Kwee Seng, hanya itu waktu, biar bagaimana aku memikirkannya, tidak juga aku ingat. Eh, Yang Cie, mengapa Engkau pun mengetahui syair itu? Ditanya begitu, si nona menghela nafas. Karena Engkau ialah Kwee Hwee, sahutnya. Di antara si tukang pancing berempat, adalah si pelajari yang sudah menduga lima atau enam bagian, maka juga tiga yang lainnya menjadi heran, semua mengawasi guru mereka. Kau sangat pintar, nona, kata Iteng Taishu dengan perlahan, tidak kecewa kau menjadi putrinya saudara Yok. Lau Kwee Hwee itu mempunyai nama kecil, ialah Engk. Aku pun mulanya tidak mengetahui itu. Itu. Waktu aku telah melemparkan sapu tangan kepadanya, lantas aku tidak melihat pula padanya. Karena aku berduka sekali, aku tidak memperdulikan lagi urusan negara, aku menungkuli diri dengan setiap hari melatih ilmu silat. Supai, itu waktu di dalam hatimu kau sangat mencinta dia, kata Oe Ye Yong. Kau tapinya tidak mengetahui. Kalau tidak, tidak nanti kau menjadi tidak gembira. Nona berkata si pelajar berempat. Mereka ini tidak senang Nona ini berani bicara demikian macam terhadap guru mereka. Apa? Apakah aku salah umong Oe Ye Yong Balik menanya? Supai, salahkah aku? Air mukanya Iteng Taishu suram. Ia berkata, selama itu lebih dari setengah tahun tidak pernah aku panggil Lau Kwee Hwee datang menghadap, akan tetapi di dalam impian, sering aku bertemu dengannya. Demikian pada suatu malam, habis memimpikan dia, tidak dapat aku melawan niat hatiku, aku mengambil putusan untuk melihat padanya. Aku tidak memberitahukan niatku kepada Taikam atau Dayang, aku pergi sendirian dengan diam-diam. Aku ingin menyaksikan apa yang dia kerjakan. Ketika aku tiba di wulungan kamarnya, aku mendengar suara anak kecil menangis keluar dari kamarnya itu. Ah! Malam itu salju turun banyak dan angin pun dingin sekali, tetapi di atas genting itu aku berdiri lama sekali, sampai fajar, barulah aku turun dan kembali ke kamarku. Habis itu aku mendapat sakit berat. Oe Ye Yong Heran. Seorang raja, dan di tengah malam buta rata, untuk selirnya, telah mesti menyiksa diri secara begitu. Sekarang barulah keempat murid itu ketahui kenapa guru mereka, ketika itu ialah junjungan mereka, yang tubuhnya demikian tangguh, telah mendapat sakit yang berat itu. Lau Kui Hui telah mendapat anak, tidakkah itu bagus? Oe Ye Yong tanya pula. Supoe, kenapa kau tidak menjadi gembira? Anak Tolol, anak itu ialah anaknya Ciu Suheng. Ciu Suheng pun telah pergi sedari siang-siang. Apakah dia telah datang pula secara diam-diam menemui Kui Hui? Tidak. Apakah kau belum pernah dengar orang menyebutnya kandungan sepuluh bulan? Sinona itu agaknya sadar. Ah, aku mengerti sekarang katanya. Pasti anak itu terlahir mirip Elo Obo Antong, kupingnya lebar dan hidungnya mancung, kalau tidak, mana kau ketahui di alah anaknya Elo Obo Antong? Itulah bukannya. Sudah satu tahun lebih aku tidak mendekati Kui Hui, maka itu anak itu pasti bukan anakku. Oe Ye Yong berdiam, urusan itu gelap untuknya. Aku jatuh sakit hingga setengah tahun lebih, kata Iteng kemudian, setelah sembuh, aku tidak suka memikirkan pula urusan itu. Kemudian lewat dua tahun lebih, pada suatu malam, selagi aku bersemedi di dalam kamarku, mendadak lauk Kui Hui datang, dia menyingkap Gordon dan Robos masuk, Tai Kam dan dua siawi yang menjaga di luar pintu mencegah, tetapi mereka kena dihajar. Ketika aku menoleh, aku melihat Kui Hui menggendong anaknya itu. Aku mendapatkan dia bermuka pucat, dengan lantas dia bertekuk lutut di depanku dan menangis menggerung-gerung, sambil mengangguk-angguk, dia kata, aku mohon belas kasehan Hongya, supaya anak ini dikasih ampun. Aku berbangkit, akan melihat anak itu. Dia bermuka merah, napasnya memburu. Ketika aku menggendong dan memeriksa, aku mendapatkan tulang iganya patah lima biji. Kui Hui masih menangis, ia kata, Hongya aku bersalah, aku harus mati, tetapi aku mohon anak ini diberi ampun. Aku tanya, anak itu kenapa? Dia mengangguk-angguk terus, dia tidak menjawab aku hanya tetap mohon aku mengampuni anaknya itu. Mohon Hongya mengampuni dia, katanya ketika aku menanya pula, hingga aku menjadi heran sekali. Kalau Hongya menghendaki kematianku, aku tidak penasaran hanya ini anak, ini anak. Siapa yang menghadiahkan kematian padamu? Aku tanya pula. Sebenarnya kenapa anak ini terluka? Kui Hui mengangkat kepalanya, ia mengawasi aku. Apakah bukan Hongya yang menitahkan si Hui untuk menghajar mati anak ini? Dia tanya. Aku menjadi heran. Mesti ada apa-apa pada kejadian itu. Jadi diadilukai oleh si Hui aku tanya. Budak yang mana yang begitu bernyali besar dia terkejut. Oh, jadi bukannya Hongya yang menitahkan? Kalau begitu, anak ini bakal ketolongan habis berkata begitu dia pingsan. Aku heran sekali, aku pun merasa kasihan melihat keadaannya Kui Hui itu. Aku mengangkat dia bangun, direbahkan di pembaringan. Selang sekian lama, baru dia sadar. Dia lantas menangis, sembari dia menuturkan duduknya kejadian. Katanya, dia lagi menepuk-nepuk anaknya untuk ditiduri, mendadak dari luar jendela berlompat masuk ke satu orang, ialah satu si Hui yang mukanya bertopeng, anaknya lantas dirampas dan diangkat, dihajar punggungnya. Kui Hui kaget, dia mencegah. Si Hui itu menolak Kui Hui, lagi sekali dia menghajar anak itu, kemudian dia tertawa dan berlompat pergi. Kui Hui tidak mengejar, ke satu si Hui itu kosan sekali, kedua dia menyangka si Hui itu diperintah holaku. Itulah sebabnya Kui Hui lantas membawa anaknya itu datang padaku, untuk minta ampun. Aku menjadi semakin heran. Aku memeriksa teliti anak itu, aku tidak mendapat tahu dia terlukakan pukulan ilmu silat apa. Aku mendapatkan ada otot anak itu yang putus. Aku lantas pergi ke kamar Kui Hui, untuk melakukan pemeriksaan, sebab aku percaya si penjahat bukan sembelarang orang. Kemudian di atas genteng aku melihat apa kaki. Aku lantas kata pada Kui Hui, penjahat itu lihai sekali, terutama ilmunya enteng tubuh. Di dalam negeri tali ini, kecuali aku, tidak ada orang yang kedua yang lihai sebagai dia. Kui Hui menjadi kaget, ia berkata, mustahil kah dia? Perlu apa dia membinasakan anaknya sendiri? berkata begitu, mukanya menjadi pucat seperti muka mayat. Oe Ye Yong terkejut. Tidak nanti Elo Obo Antong berbuat demikian, katanya perlahan. Ketika itu aku justru menduga pada Chiu Su Heng, berkata Rit Teng Tai Su, kecuali dia, tidak ada orang yang segagah dia. Aku pun menduga, mungkin dia berbuat begitu, sebab dia tidak sudi mempunyai anak itu, yang bakal membuat dia malu. Ketika Kui Hui mendengar dugaanku itu, ia malu dan cemas, ia kaget. Mendadak ia kata, tidak, pasti bukan dianya. Suara tertawanya orang itu bukan suara tertawanya, aku. Berkata, kau sedang kaget dan ketakutan, mungkin kau kurang jelas tapi ia berkeras, ia kata, suara tertawanya orang itu aku akan ingat buat selama-lamanya, meski aku menjadi setan, tidak nanti aku lupa. Bukan, bukannya dia. Mendengar itu, semua orang menggigil sendirinya tanpa merasa. Kue E. Cheng dan O. E. Yeong lantas membayangi Roman Engkau ketika sinyonya mengertak gigi. Mendengar perkataannya Kui Hui, aku jadi percaya, Iteng bercerita pula. Hanya aku tidak bisa menerkasi penjahat. Dia begitu kosan, kenapa dia hendak membinasakan seorang anak kecil? Aku sampai menduga-duga kepada murid-muridnya Chinjin Umpama Magiyok, KH Ucieki dan lainnya. Mungkin mereka hendak melindungi nama baik partai mereka, maka mereka melakukan perjalanan jauh guna melakukan pembunuhan itu. Kue E. Cheng hendak membuka mulutnya atau ia mengurungkan itu. Ia tidak seberani O. E. Yeong, yang tak takut memotong pembicaraan orang suci itu. Kau hendak membilang apa Iteng Tai Su menanya kapan ia melihat orang batal bicara. Ma Totiang, KH Uto Totiang dan lainnya itu adalah orang-orang suci dan gagah, tidak nanti mereka melakukan perbuatan serendah itu, Kue E. Cheng bilang. Ong Chiet itu pernah aku menemuinya di Hoasan, dia memang seorang laki-laki, kata Yeteng, tentang yang lainnya, aku tidak tahu. Memang, kalau benar mereka, dengan satu hajaran saja mereka dapat membinasakan anak itu, maka kenapa mereka menghajar hanya setengah mati? Sembari bicara, pendeta ini sembari berpikir. Sudah belasan tahun, ia masih belum dapat memecahkan keragu-raguannya itu. Ruang itu menjadi sunyi sekali. Baiklah, nanti aku menuturkan terus, katanya kemudian. Tiba-tiba Oe Ye Yong berlompat. Tidak salah lagi, dia pastilah Aoyang Hang, katanya. Belakangan aku juga pernah menduga dia, kata Iteng, hanya kemudian aku berpikir juga, mustahil dia yang berada jauh di wilayah barat, sedang dia juga bertubuh tinggi dan besar. Menurut Kuihwi, si orang jahat ada terlebih kait dan kecil dari kebanyakan orang. Benar-benar heran, kata si Nona. Ketika itu aku sangsi memikirkan anak itu, Iteng berkata pula, dia terlukakan tak lebih hebat daripada lukamu, Nona, hanya dia masih kecil sekali, tubuhnya sangat lemah, maka untuk mengobati dia, aku mesti mengorbankan tenaga dalamku. Aku jadi bersangsi sebab aku tahu, di dalam rapat yang kedua di Gunung Hoasan nanti, pasti aku tidak dapat turut mengambil bagian. Beberapa kali aku hendak menampik, aku gagal. Aku gagal. Aku kasihan melihat Kuihwi, yang menangis saja. Ah, benarlah kata Ong Chinjin bahwa kitab itu bisa mendatangkan kegaduhan dan mencelakai banyak orang. Buktinya aku sendiri, karena memikirkan kitab itu, aku menjadi lain dari biasanya. Lama aku berpikir, baru aku mengambil keputusan untuk mengobati anak itu. Selama aku berpikir itu, aku merasa akulah seorang hinajen mirip dengan binatang. Aku pun masih tidak dapat mengubah kelakuanku meskipun aku sudah mengambil keputusan itu, aku menganggapnya aku menolong lantaran tidak bisa menolak permohonan sangat dari lau Kuihwi. Supai, aku membilang kau sangat mencinta dia, sedikitpun kau tidak salah, berkata Oe Ye Yong. Iteng seperti tidak mendengar perkataan si nona, dia berkata terus, ketika Kuihwi mendengar jawabanku, dia girang sampai dia pingsan. Lehi dulu aku uruti dia, untuk menyadarkannya, baru aku menolongi anaknya itu. Aku menguruti bocah itu dengan siantian keng. Ketika aku membuka otonya, aku terkejut. Oto itu memakai sulaman sepasang burung wanyoh serta syairnya itu. Oto itu terbuat dari sapu tangan yang Ciu Suheng dulu hari melemparkannya kepadanya. Selagi aku terbengong, Kuihwi rupanya melihat sikapku itu. Maka ia mengertak gigi, ia mengeluarkan pisau belati, yang ia tujukan ke dadanya. Ia kata, Hongya, aku tidak ingin hidup pula di dunia, maka itu aku memohon belas kasihanmu, kau tolongilah anak ini. Aku menukar dia dengan jiwaku, nanti di lain dunia, aku akan menjadi anjing dan kuda guna membalas budengmu ini, lantas ia menikam dadanya. Semua orang terkejut, meski mereka tahu lau Kuihwi toh masih hidup. Itulah sebab kebatnya suasana yang diciptakan penuturannya Yeteng Taisu. Pendeta ini bercerita terus, tapi sekarang ia seperti berbicara seorang diri. Ia kata, segera aku mencegah perbuatan Kuihwi dengan merampas pisau belatinya itu. Aku berlaku cepat tetapi toh dadanya tergores juga sedikit hingga dia mengucurkan darah. Karena aku khawatir dia nanti mencoba membunuh diri lagi, aku totop jalan darah di tangan dan kakinya hingga dia tidak dapat bergerak. Habis membalut lukanya, aku kasih diduduk di kursi untuk beristirahat. Dia tidak memilang apa-apa, dia cuma mengawasi aku, matanya menunjuki kedukaannya yang sangat. Aku pun berdiam saja. Maka di situ cuma terdengar suara napasnya si anak kecil, napas yang mendesak. Mendengar napas bocah itu, aku jadi ingat segala kejadian yang telah berlalu. Aku ingat bagaimana mulanya dia masuk ke istana, bagaimana aku mengajari dia silat. Aku menyayangi padanya dan dia selalu menghormati aku, dia agak juri, dengan teliti dia merawat aku, belum pernah dah membantah, hanya bahwa dia tidak pernah mencintai aku, inilah aku tidak tahu, baru aku mengin syafinya setelah datang itu hari yang dia jatuh hati kepada Chiu Suheng. Demikian sifatnya kalau seorang wanita mencintai seorang pria. Dia bengong mengawasi sapu tangannya itu, dia bengong mengawasi Chiu Suheng berlalu untuk selamanya. Sinar matanya itu membuat aku tidak tenteram tidur dan tidak bernapsu dahar. Sekarang aku melihat pula sinar matanya itu, sekarang di saat dari hancurnya hatinya pula. Cuma sekarang bukan untuk kekasihnya, hanya untuk anaknya. Iteng berdiam sejenak. Seorang laki-laki diperhina demikian, tidak dapat apapula aku seorang raja. Maka itu, mengingat demikian, hatiku menjadi panas. Dengan tiba-tiba aku menendang bangku gadis di depanku hingga bangku itu rusak. Ketika kemudian aku menoleh pada kuih-kuih, aku terkejut, aku melengat. Eh, rambut, rambutmu itu kenapa aku tanya dia. Dia seperti tidak mendengar perkataanku, dia terus mengawasi anaknya. Dulu-dulu aku tidak mengerti orang mempunyai sinar matu demikian itu, sekarang baru. Aku menginsyafinya. Berapa besar dia harus dikasihani? Dia rupanya telah mengerti yang aku tidak sudi menolongi anaknya itu, maka selama dia masih hidup, ingin dia memandang anaknya itu, makin lama makin baik. Aku mengambil kaca, aku bawa itu kepadanya. Lihat rambutmu, aku kata padanya. Dalam tempo yang sangat pendek itu, dia seperti menjadi lebih tua beberapa puluh tahun, sedang dia sebenarnya baru berumur sembilan belas tahun. disebabkan kaget, takut, berduka, menyesal, penasaran, putus harapan, mendadak ramhutnya itu berubah menjadi uban. Dia tidak memperhatikan sedikit juga roman atau rambutnya itu. Dia menyangka aku pakai kaca untuk menghalangi dia mengawasi anaknya itu. Dia kata padaku, angkat kaca itu, dia berbicara tegas sekali, dia seperti lupa akulah rajai alah junjungannya. Aku menjadi haran. Aku tahu dia biasanya sangat menyayangi paras mukanya. Aku menyingkirkan kaca, maka terus dia mengawasi anaknya itu. Ah, kalau dia ada seribu arwahnya, tentulah dia serahkan semua itu kepada anaknya, asal anaknya itu hidup. Aku mengerti bagaimana perasaannya itu. Dia ingin mati untuk anaknya itu. Kwe E. Cheng dan O. E. Yeong saling mengawasi. Di dalam hatinya, mereka saling mengatakan, kalau aku pun menampak kesukaran seperti itu, apakah kau juga dapat mengawasi aku demikian rupa tanpa merasa mereka saling menyodorkan tangan, untuk saling memegang rat-rat, hati mereka berdenyutan, tubuh mereka dirasai hangat. Sebenarnya aku merasa tidak tega. Iteng kemudian melanjuti ceritanya, aku berniat menolongi anak itu, apa mau, sapu tangan itu tetap berada di dadanya. Itulah sulaman sepasang burung wanyoh, yang saling menyendarkan leher mereka. Kepalanya burung itu putih. Itulah lambang untuk hidup bersama hingga di hari tua. Maka kenapakah, sebelum tua tetapi rambut sudah putih terlebih dulu? Maka melihat rambut putihnya itu, dengan sendirinya aku mengeluarkan keringat dingin. Mendadak hatiku menjadi keras hati. Aku kata padanya, baiklah, kamu boleh menjadi tua bersama, biarlah aku bersia-sia sendiri di istana sunyi ini tetap sebagai kaisar. Dialah anak kamu berdua, kenapa aku mesti mengorbankan diri untuk menolong menghidupi dia-dia memandang aku? Itulah pandangannya yang terakhir. Pada metu itu tertampak sinar kedukaan, penasaran, permusuhan. Semenjak itu, dia tidak pernah melihat aku lagi. Sebaliknya aku, tidak dapat melupakan sinar metu itu. Dia kata dengan dingin. Kau lepaskan aku, aku hendak menggendong anakku. Perkataannya itu mirip firman, membuatnya orang susah membantahnya. Maka aku membebaskan dia dari totokan. Dia menggendong anaknya itu. Anak itu pasti terluka parah hingga tidak dapat ia menangis, mukanya bersinar gelap, matanya mengawasi ibunya, mungkin ia minta ditolongi. Aku sendiri sejenak itu, aku tidak mempunyai rasa kasihan sedikit juga. Aku hanya melihat, rambut hitamnya berubah menjadi putih. Mungkin itulah perasaan belaka. Lalu aku mendengar dia berkata halus pada anaknya. Anak, ibumu tidak mempunyai kepandayan untuk menolongi kau. Ibumu tidak dapat membiarkan kau tersiksa lebih lama. Maka, anak kau tidurlah biar nyenyak. Tidur, anak tidur, untuk selama-lamanya jangan kau mendusin. Pula aku mendengar dia bernyanyi perlahan, menyanyikan lagu mengeloni anak tidur. Sedak nyanyiannya itu. Ya, begini, Nah kau dengarlah. Orang heran. Si pendeta mengatakan demikian tetapi di situ tidak ada terdengar suara nyanyian. Mereka saling mengawasi, mereka terkejut. Suhu kata si pelajar. Kau telah bicara terlalu banyak, kau lelah, baiklah kau beristirahat. Iteng seperti tidak mendengar. Dia berkata pula, anak itu bersenyum. Hanya sejenak, saking sakitnya, dia bergelisah. Lantas ibunya berkata pula padanya halus sekali, jantung hatiku, kau tidurlah, nanti lenyap semua rasa sakitmu, sedikit juga tidak sakit lagi, sekonyong-konyong terdengar suara menumblas dan pisau belati telah nancap di dadanya. Oeyeyong kaget hingga ia menjerit, kedua tangannya memeluk lengannya kue ceng. Si pelajar berempat pun kaget tidak terhingga, muka mereka menjadi pucat. Hebat penuturannya Iteng itu, yang sebaliknya berbicara terus, aku kaget, aku terhuyung, terus aku jatuh ke lantai. Dalam keadaan lapat-lapat aku tidak tahu memikir apa. Aku banyak ingat dia berbangkit dengan perlahan-lahan, dengan perlahan dia kata, akhirnya akan ada satu hari yang aku, dengan pisau belatiku ini, nanti menumblah suluh hatimu, dia menunjuk pada gelang kumala di tangannya, dia kata pula, inilah gelang yang di hari aku masuk ke istana kau memberikan kepadaku. Kau tunggu saja, di itu hari yang gelang kumala ini aku kembalikan padamu, maka itu hari juga pisau belati ini akan turut datang. Sambil berkata begitu, Iteng putar gelang itu di jari tangannya. Ia bersenyum. Inilah gelang kumala itu, katanya. Aku telah menantikan belasan tahun ini hari tibalah harinya itu. Supaya, dia membunuh sendiri anaknya, ada apa sangkutannya itu dengan kau? Oaye Yong tanya. Pula dia telah mencelakai kau dengan racun, maka meskipun ada permusuhan dulu hari itu, bukankah itu sudah himpas? Biarlah, sebentar di kaki gunung, akan kami menyuruh dia pergi, supaya dia jangan datang mengganggu pula. Pepat selagi si Nona berkata itu, satu kacung Hwa Osho datang masuk. Suhu, katanya, dari kaki gunung ada lagi yang mengantarkan ini. Dengan kedua tangannya, kacung itu menyerahkan sebuah bungkusan kecil. Iteng menyambuti, untuk terus dibuka. Untuk kagetnya semua orang, hingga mereka berseru, itulah sehelai Oto bersulamkan burung wanyoh, sulaman burungnya hidup sekali, cuma sutranya sudah berubah kuning. Di antara kedua ekor burung itu ada satu liang bekas tusukan pisau, di samping liang ada bagian yang hitam, sisa darah. Iteng meletaki Oto itu di lantai, ia bengong mengawasi. Sekian lama ia berdiam, Romanya berduka, lalu dia berkata, inilah sulaman burung wanyoh yang mau terbang berpasangan. Hektometer, mau terbang berpasangan, tetapi akhirnya menjadi impian belaka. Dia menggendong anaknya, dia berlompat keluar jendela, sembari berlalu dia tertawa keras dan lama. Setibanya di luar, dia lompat naik ke atas genting, sekejap saja dia lenyap. Aku menjadi tidak dahar dan tidak minum, tiga hari tiga malam aku memikirkannya. Di akhirnya aku sadar, maka itu, aku mewariskan mahkota kepada anakku yang sulung, aku sendiri lantas masuk menjadi pendeta, dia menunjuk. Empat muridnya, akan menambahkan, mereka ini lama telah mengikuti aku, mereka tidak suka berpisahan, maka mereka turut aku pergi ke Inlah Barat, ke Kuil Yong Chuan Sye. Mulanya selama tiga tahun pertama, mereka membantu puteraku memerintah. Mereka membantu dengan bergiliran. Kemudian, setelah puteraku sudah mengerti tugasnya, dan justru telah terjadi itu peristiwa di Tai Soat San di mana Aoyang Hang melukai muridku ini, kita lantas pindah kemari. Sejak itu kita tidak kembali ke tali. Hatiku keras, aku tidak suka menolong anak itu, maka itu selanjutnya, sampai belasan tahun hingga sekarang ini, siang dan malam, aku merasa hatiku tidak tenang. Aku memikir untuk lebih banyak menolongi orang, guna menebus dosaku yang besar itu. Mereka ini tidak mengetahui kesengsaraan hatiku, mereka selalu menjegah. Ah, taruh kata aku dapat menolong selaksa jiwa, anak itu toh tetap mati. Kalau bukan aku membayarnya dengan jiwaku sendiri, mana dosa itu dapat ditebus? Maka setiap hari aku menanti-nanti kabar dari engkau, menanti dia membawa pisau belatinya untuk menumblas dadaku. Aku tadinya berkhawatir dia tak keburu datang, nanti aku mati terlebih dulu, kalau begitu, hebat untukku. Tapi bagus, sekarang temponya telah tiba, harapanku bakal terkabul. Ah, sebenarnya, buat apa dia menaruh racun di dalam obat kiuhoa giolohuan? Kalau aku tahu, dia bakal segera datang, tak usah sute aku menolongi aku menyingkirkan racun itu. Oh, yeyong tapinya tidak senang. Perempuan itu jahat ya kata sengit. Rupanya dia telah ketahui tempat kediaman sup'e ini, karena khawatir tidak bisa melawan, dia menantikan ketikanya yang baik. Maka kebetulan sekali aku terlukakan hiu chian jin, dia sambar ketika ini dia pakai aku sebagai perkakas. Pantas dia menunjuki aku tempat sup'e. Dia, rupanya memikir untuk lebih dulu membuat habis tenaga sup'e, baru dia mau turun tangan sendiri. Aku menyesal yang diriku kena dipermainkan dia. Sup'e, kenapa gambarnya ao yang hang itu bisa berada di tangannya? Ada apa hubungannya dia dengan gambar itu? Iteng mengambil sebuah kitab dari atas mejanya dan membalik lembarannya. Ia berkata, gambar ini mempunyai lelakon seperti ini. Di sebuah kota di India ada seorang raja yang sujud. Pada suatu hari seekor burung darah terbang kepadanya meminta perlindungan. Burung darah itu dikejar seekor elang. Burung ini meminta burung darah itu, katanya, kalau tidak, dia bakal mati kelaparan. Sulit untuk raja itu, sebab menolong yang satu berarti mencelakai yang lain. Maka akhirnya ia mengambil pisau dan memotong dagingnya sendiri. Si burung elang meminta daging raja yang sama beratnya seperti burung darah itu, maka daging itu ditimbang. Kenyataannya burung darah itu berat luar biasa, daging raja tidak cukup kendati ia sudah memotong seluruh anggota tubuhnya. Ketika raja menimbangkan tubuhnya juga, maka bergoyanglah bumi, langit bergembira, bidadari-bidadari menyebar bunga, harumlah semua jalan, maka juga naga langit dan seran-sertan yang berada di udara pada menghela nafas dan berkata, Sian Chai, Sian Chai. Kegagahan sebagai ini, sungguh belum pernah ada. Itulah dongeng tetapi demikian rupa iteng menuturnya, semua orang jadi tergerak hatinya. Sekarang aku mengerti, Supae, berkata Oe Ye Yong. Dia khawatir Supae tidak suka menolong mengobati aku, dia sengaja menunjukkan gambar itu untuk membuat hati Supae tertarik. Benar begitu, kata Iteng bersenyum. Ketika dulu hari itu dia meninggalkan tali, tentu hatinya gusar dan penasaran, tentu dia mencari orang gagah, entah bagaimana, dia bertemu sama Aoyang Hong. Pasti Aoyang Hong mengetahui maksud orang, maka ia menolong melukis gambar itu. Kitab ini tersiar luas di wilayah barat dan Aoyang Hong adalah orang sana, tentu dia mengetahuinya dengan baik. Sungguh jahat kata Oe Ye Yong sengit. Si bisa bangkotan menggunai engkau dan engkau menggunai aku, ini dia akal jahat meminjam golok membunuh lain orang. Jangan kau gusar, berkata Iteng menghela nafas. Umpama kata dia tidak bertemu sama kau, mesti tidak akan melukakan orang, yang dia menyuruhnya datang kemari meminta aku menolonginya. Cumalah, siapa tidak mempunyai kepandayan, tidak dapat dia datang kemari. Sudah lama Aoyang Hong melukis gambar ini, maka itu rencananya pasti telah diatur semenjak 10 tahun yang lampau. Bukankah ini pun semacam jodoh? Benar, supai. Tapi ia masih mempunyai satu maksud lain, yang lebih penting daripada urusannya dengan supai ini. Iteng heran. Apakah itu ia tanya? Elo Obo Antong kena dikurung ayahku di Toho Atu, dia hendak pergi menolongi, si Nona menerangkan. Ia menerangkan bagaimana engkau mencoba mempelajari kiai bursut, supaya bisa memasuki Toho Atu. Kemudian ia menambahkan, kemudian engkau ketahui, ia belajar lagi 100 tahun juga tidak nanti ia dapat melawan ayahku, maka justru ia melihat aku terluka, lantas ya. Mendengar itu Iteng tertawa panjang, lalu ia berbangkit. Sudah, sudah katanya. Segala apa terjadi secara kebetulan, maka sekarang tentulah dia puas ia berpaling kepada empat muridnya, untuk memerintah, pergi kamu menyambut dengan baik pada lauk wihwi. Eh, bukan. Kamu menyambut engkau, kau ajak dia datang kemari. Sedikit juga kamu tidak boleh berlaku tidak hormat kepadanya. Tanpa berjanji, keempat murid itu menekuk lutut mendekam akan menangis menggerung-gerung. Suhu kata mereka. Iteng tai su menghela nafas. Ia kata, kamu telah mengikuti aku untuk banyak tahun, mungkinkah kamu masih belum tahu hati gurumu. Ia menoleh kepada Kwee Cheng dan Oe Ye Yong, untuk mengatakan, aku hendak meminta sesuatu kepada kamu. Titahkan saja, supe, menyahut si anak muda. Bagus kata pendekta itu, sekarang pergilah kamu. Turun gunung. Seumurku, aku banyak berhutang. Kepada engkau, maka itu kalau di belakang hari dia menemui sesuatu bahaya, aku minta dengan memandang aku si pendekta tua, haraplah kamu membantui dia secara sungguh-sungguh. Umpama kata kamu dapat merangkap jodoh dia dengan jodoh Chiu Suheng, aku akan lebih-lebih lagi bersyukur. Dua muda mudi itu tercengang, mereka saling mengawasi. Bukankah engkau datang untuk menuntut balas? Dengan perbuatannya ini, bukan saja Iteng menutup pintu bagi siapa yang hendak. Menuntut balas untuknya, dia pula mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Menampak dua orang itu berdiam, Iteng bertanya, apakah permintaanku si pendekta tua ini sulit untuk kamu menjawabnya? Oe Ye Yong masih bersangsi tetapi ia menjawab, kalau supaya minta begitu, baiklah, kami menerima baik. Ia lantas menarik ujung baju kue, untuk diajak sama-sama memberi hormat, guna meminta diri. Kamu tak usah bertemu muka sama engkau, Iteng kata pula. Maka pergilah kamu turun dari gunung belakang. Oe Ye Yong menyahuti, ia tarik we ceng untuk diajak pergi. Keempat murid itu melihat wajah si nona tenang saja, diam dan mereka mencaci nona itu tidak berbudi, sebab mereka anggap nona itu tidak memikirkan keselamatannya orang yang telah menolongi dia. Kue E Cheng mengikuti tanpa bicara. Ia tidak percaya Oe Ye Yong demikian tidak berbudi. Ia percaya si nona ada punya maksud lain. Ketika mereka sampai di mulut pintu, si nona lantas berbisik padanya, atas mana ia mengangguk-angguk, terus ia bertindak kembali, tindakannya perlahan. I Teng berkata pada pemuda itu, kau jujur dan setia, di belakang hari kau pasti akan berhasil melakukan sesuatu yang besar. Maka itu, urusan engkau pun aku perserahkan padamu. Kue E Cheng menyahuti baik, akan tetapi berbareng dengan itu, dengan mendadak sekali, dengan kesebatannya yang luar biasa, ia menyambar lengannya si pendeta bangsa India di sisi I Teng Tai Su, menyusul mana tangan kiri menotok dua jalan darah Hoa Kei dan Tian Chu dari pendeta itu, hingga si pendeta tak dapat berkutik dalam detik itu juga. Kejadian ini membuat si pelajar berempat menjadi sangat kaget dan heran. Hi, kau bikin apa mereka menegur. Tindakannya Kue E Cheng belum selesai. Ia tidak memberikan penyahutan kepada empat orang itu, sebaliknya tangan kirinya lantas menyambar ke pundaknya I Teng Tai Su. Menampak sambaran itu, I Teng menggeraki tangan kanannya, gesit luar biasa, ia menyambut tangan kiri si anak muda, untuk ditangkap. Kue E Cheng menjadi kaget dan heran. Ia tidak menyangka pendeta itu masih bisa menghindarkan diri dari sambarannya. Itulah kepandayan dasyat, yang ia baru pernah menyaksikannya. Hanya ia mendapat kenyataan, ketika kedua tangan saling membentur, tenaganya si pendeta lemah sekali, maka ia lantas memutar tangannya untuk membalas menangkap. Berbareng dengan itu, dengan tangan kanannya, Kue E Cheng menggunai jurus naga sakti menggoyang ekor, guna memukul mundur si pengail dan si tukang kayu, yang menyerang ia dari samping. Sebab kedua murid pendeta itu, dalam kagetnya, sudah lantas menerjang, untuk menolongi guru mereka. Mereka ini cuma bisa maju satu kali saja, lantas mereka dibikin tidak berdaya. Si anak muda meneruskan menotok dua jalan darah mereka, Hang Bu E dan Cheng Cheok. Ketika itu O E Ye Yong juga sudah turun tangan. Dengan tongkatnya ia mendesak mundur si petani sampai di muka pintu. Si pelajar menjadi kelabahkan. Berhenti, berhenti ia berseru berulang-ulang. Mari kita bicara dulu. Si petani menjadi seperti kalap, dia berkelai inekat sekali, hendak dia merangsak, akan tetapi dia dirintangi tongkat kaum pengemis, saban-saban kena dipaksa mundur pula. Kue E Cheng sekarang menerjang keluar dari kamar suci, dia paksa memukul mundur kepada si pengayal, si tukang kayu dan si pelajar juga, hingga mereka ini terpaksa mundur setindak demi setindak. O E Ye Yong dalam melayani si petani telah menotok ke arah halis lawannya itu. Petani itu terkejut, dia berteriak, dengan terpaksa dia berkelit sambil berlanggak sambil berlompat juga. Bagus berseru si nona selagi orang mundur, lalu dengan sebatia menutup pintu. Sekarang ia tertawa ha-ha-hihi dan mengatakan, cuan-tuan, tahan, hendak aku bicara. Si tukang kayu dan si tukang pancing telah menangkis serangannya Kue E Cheng, mereka merasakan tangan mereka sakit, mereka terhuyung mundur beberapa tindak, meski begitu, ketika si anak muda maju, mereka pun maju pula dengan berbareng, guna melawan terus. Di dalam keadaan seperti itu, mereka tidak kenal takut. Kue E Cheng telah mendengar suara kawannya, ia berhenti untuk melayani terlebih jauh, cepat-cepat ia menarik pulang tangannya, sembari memberi hormat. Ia kata, maaf, maaf. Keempat murid Teng menjadi heran dan melengap karenanya. Oh E Ye Yong segera berkata, kami telah menerima budi guru kamu, budi yang besar sekali, sekarang guru kamu berada dalam bahaya care. Bagaimana kami bisa berpeluk tangan menonton saja? Maafkan perbuatan kami ini ada berhubung sama maksud kami untuk memberi pertolongan. Si pelajar mencura. Busuh majikan kami itu ialah majikan kami juga, ia berkata. Di antara kita orang ada tingkat tinggi dan rendah, karena itu, kalau majikan kami yang wanita itu datang kemari, kami tidak berani turun tangan terhadapnya. Juga guru kami, karena kematiannya Seng Putra selama belasan tahun, tidak tentram hatinya, maka itu kalau sebentar lauk wihwi datang, jangan kata memangnya telah lenyap ke pandayanya, walaupun ia masih gagah, ia tentu bakal mandah dibunuh lauk wihwi. Maka hal itu sangat menyulitkan kami, kami tidak berdaya. Dari itu Nona, jikalau kamu bisa menunjukkan jalan keluar kepada kami, meski tubuh kami hancur lebur, tidak nanti kami melupakan budimu yang besar itu. Melihat orang bicara demikian sungguh-sungguh, Oe Ye Yong tidak mau bergurau pula. Kami mulanya mengharap bantuannya si orang India yang menjadi paman guru kamu, ia berkata, kami tidak menyangka, dia sebenarnya tidak mengerti. Ilmu silat, karena itu sekarang aku mesti menukar siasat. Tindakan ini luar biasa, besar bahayanya. Umpama kata kita berhasil, di belakang hari tidak bakal ada ancaman bahaya lagi, engkau sangat licin, kepandaiannya juga tinggi, dari itu aku masih berkhawatir. Aku bodoh, aku tidak dapat memikir lain jalan lagi. Si pelajar berempat mengawasi. Ingin kami mendengar keterangan Nona, kata si pelajar. Oe Ye Yong menggeraki alisnya yang bagus, terus ia memberikan keterangannya, mendengar mana, keempat muridnya hiteng saling mengawasi, hingga sekian lama mereka tidak dapat membuka suara. Tanda bintang. Ketika Seng Lahor tiba, dengan perlahan-lahan, Seng Batara Surya turun ke belakang gunung. Tinggal angin gunung, yang masih meniup-niup, membuatnya bergoyang-goyang pepohonan di depan kuil. Juga daun-daun kering di pengempang mengasih dengar suaranya yang halus. Tinggallah sinar layung, yang membuatnya puncak gunung berbayang, rebah bagaikan satu raksasa. Si tukang pancing berempat duduk bersilah di ujungnya jembatan batu, meti mereka diarahkan ke ujung lain dari jembatan itu. Hati mereka masing-masing tidak tentram. Lama mereka menanti, sampai Seng Maghrib tiba. Beberapa ekor gagak terbang dengan suaranya yang berisik, terbang pergi ke selat gunung. Masih di ujung jembatan sana tak nampak siapa juga. Mudah-mudahan Lau Kuihui mengubah pikirannya, berkata si tukang pancing di dalam hatinya. Di dalam hal ini, suhu tidak dapat dipersalahkan. Biarlah dia tak datang untuk selama-lamanya. Lau Kuihui sangat cerdik, tentulah ia sekarang lagi memikirkan akal muslihatnya, si tukang kayu berpikir lain. Si petani adalah yang paling tak sabaran. Biarlah dia datang lebih siang, supaya urusan pun beres lebih siang pikirnya. Biar bahaya biar rejeki, biar baik biar jahat, biarlah lekas ada keputusannya. Dikatakan datang, dia tidak datang, apa itu tidak membuat orang bergelisah? Si pelajar sebaliknya pikir, makin lambat dia datang, makin berbahaya ancaman bencananya. Sebenarnya soal sulit sekali. Sebetulnya pelajar ini pintar dan pandai berpikir, belasan tahun dia menjadi Perdana Menteri Negara Tali, pernah dia menghadapi banyak perkara besar dan peperangan juga, tetapi belum pernah dia menghadapi saat tegang sebagai ini. Maka dia jadi berpikir keras, apapunlah ketika itu, cuaca jadi semakin gelap, di tempat jauh di sana, tak nampak suatu apa, kecuali suara yang menyeramkan dari si burung malam, si kokok beluk atau burung hantu. Tidak heran kalau kemudian dia ingat kepada dongeng semasa ia kecil. Si kucing malam bersembunyi di tempat gelap, dia mencuri alisnya beberapa orang, alis yang dapat. Dia menghitungnya dengan tepat, maka umur dia itu tak menanti sampai fajar. Dengan si kucing malam dimaksudkan si burung hantu. Dan cerita itu dongeng belaka, akan tetapi karena teringatnya di waktu sore, dalam suasana seperti itu, mau atau tidak, bulu Roma menjadi terbangun sendirinya. Hebat pengaruhnya suara si burung hantu itu. Mungkinkah suhu tidak bakal lobos dari takdirnya ini, dan ia mesti mati di tangannya seorang wanita si pelajar berpikir. Nah, dia datang tuh mendadak terdengar suara si tukang kayu, suaranya perlahan dan bergemetar. Benar saja, di atas jembatan, terlihat berkelebatnya satu tubuh manusia. Tiba di bagian liang atau ceglokan, dengan pesat bayangan itu berlompat. Dia begitu gesit hingga si pelajar berempat menjadi heran, hingga mereka berpikir, ketika dia belajar silat pada suhu, kita sudah mewariskan kepandayan suhu, kenapa sekarang dia menjadi terlebih lihai daripadaku? Selama belasan tahun ini, di mana ia meyakinkan ilmu silatnya itu? Selagi orang itu mendatangi bagaikan bayangan, si pelajar berempat lantas bangun untuk berdiri, segera mereka memecah diri ke kedua sisi. Cepat sekali orang itu telah tiba. Dia mengenakan pakaian hitam, cuaca pun gelap, tetapi dia dapat lantas dikenal. Memang dialah lauk wihwi, seliri yang dicintai Tuan Hongjia. Maka lantas mereka itu memberi hormat sambil mengucapkan, Xiao Jin menghadap Nyo Nyo. Mereka menyebut diri, Xiao Jin, hamba yang rendah dan memanggil Nyo-nya itu dengan Nyo Nyo, sebutan mulia untuk seorang permaisuri. Hektometer Engkau mengasih dengar suaranya, sedang matanya menyapu empat orang itu. Apakah Nyo Nyo itu katanya bengis? Lau kuihwi sudah lama mati. Aku ialah Engkau. Hai, Yang Mulia Perdana Menteri, Yang Mulia Jenderal Besar, Yang Mulalak Samana dan Pemimpin dari Pasukan Gielim Kun, kiranya kamu semua ada di sini. Aku menyangka Sri Baginda benar-benar sudah melupai dunia, dia menjadi pendeta, siapa tahu dia justru bersembunyi di sini, dia tetap masih menjadi kaisar yang berbahagia. Hati empat orang itu berdenyutan. Suara kuihwi sangat tak enak terdengarnya. Sekarang ini Sri Baginda bukan lagi seperti Sri Baginda dulu hari, berkata si pelajar, si bekas Perdana Menteri yang mulia itu, kalau Nyo Nyo melihat padanya, pasti Nyo Nyo tidak bakal mengenalinya. Hai, masih kamu menyebut Nyo Nyo membenta Engkau, apakah kamu hendak mengejek aku? Apa perlunya kamu hendak memberi hormat padaku sampai aku mati? Keempat orang itu saling melirik, lantas mereka bangun berdiri. Hambamu yang rendah mengharap kesehatan Nyo Nyo, kata mereka. Engkau mengangkat tangannya. Hongya menitahkan kamu memegat aku, perlu apa ini segala macam adat istiadat katanya. Jikalau kamu hendak turun tangan, lekas kamu menggeraki tangan kamu. Kamu Raja dan Menteri setaulah kamu telah mencelakai berapa banyak rakyat negeri, maka terhadap aku, seorang wanita, perlu apa kamu masih berpura-pura? Raja kami mencintai rakyatnya seperti dia mencintai anaknya sendiri, berkata si pelajar, dia sangat bijaksana dan mulia hatinya, jangan kata mencelakai orang yang tidak bersalah dosa, sekalipun seorang penjahat besar, dia masih menyayanginya. Mustahil Kap Nio-Nio tidak ketahui itu muka engkau menjadi merah. Beranikah kamu main gila terhadap aku? Dia menanya bengis. Hambamu tidak berani. Kamu menyebut hambamu, sebenarnya di antara kita mana ada lagi Raja dan Menterinya, kata engkau. Sekarang aku hendak menemui Toan Caihin, kamu hendak memberi jalan atau tidak? Toan Caihin itu ialah namanya Toan Hongya alias Etang Taisu. Si pelajar berempat mengetahui itu tetapi mereka tidak pernah berani menyebut itu, maka itu terkesiap hati mereka akan mendengar Rengkau menyebutnya seenaknya saja. Si petani yang asalnya adalah Komandan Gielim Kun, Pasukan Raja, menjadi habis sabar. Dia kata dengan keras, siapa satu hari pernah menjadi raja, dia agung seumur hidupnya, maka mengapa kau mengucap kata-kata tidak karuan? Engkau tertawa panjang, tanpa memilang suatu apa, ia berlompat maju. Keempat orang itu mengulur tangan mereka, untuk memegat. Mereka pikir, meskipun di alibai, mustahil kita tidak dapat merintang idea. Biarnya kita melanggar titah seribaginda, karena terpaksa, kita tidak bisa berbuat lain. Engkau tidak menggunai kedua tangannya, baik untuk mendorong mereka dapat atau untuk meninju, dia maju terus, bersedia akan membenturkan tubuhnya kepada mereka itu. Si tukang kayu terkejut. Tentu sekali ia tidak berani membiarkan tubuhnya ditubruk, itu artinya mereka saling membentur tubuh. Maka ia berkelit ke samping, sebelah tangannya diulur, guna menyamar ke pundak sinyonya, bekas junjungannya itu. Ia menyambar dengan cepat, ia juga menggunai tenaga, akan tetapi ketika tangannya mengenai sasarannya, ia heran. Ia menjambak sesuatu yang lunak dan licin, ia gagal mencekuk sinyonya. Justru itu si petani dan tukang pancing, sambil berseru, menyerang dari kiri dan kanan. Engkau tidak menangkis, ia hanya berkelit. Ia mendak, lalu ia molos bagaikan ular licin di bawahan tangan kedua penyerangnya itu. Berbareng dengan itu, si tukang pancing mendapat cium bau yang harum sekali, hingga ia terkejut, hingga lekas-lekas ia menggeser incarannya, khawatir nanti mengenai tubuh nyonya itu. Bagaimana hei membentak si petani, gusar. Dengan sepuluh jarinya yang kuat, ia menyambar ke pinggang selir raja itu. Jangan kurang ajar membentak si tukang kayu. Si petani tidak menghiraukan bentakan itu, ia meluncurkan terus tangannya, hingga ia mengenakan sasarannya, hanya untuk herannya, ia membentur sesuatu yang licin, hingga ia tidak dapat mencengkram. Demikian di dengan ilmu lindungnya, Engkau meloloskan diri dari rintangannya tiga bekas menterinya itu, maka sekarang taulah ia mereka tidak dapat mencegah padanya. Karena ini, ia lantas membalas, sebelah tangannya melayang kepada si petani. Melihat demikian, si pelajar menyerang dengan totokannya, ke lengan bekas selir itu, tetapi ini junjungan wanita tidak memperdulikannya, bahkan dia juga mengeluarkan jari tangannya, memapaki totokan itu, hingga tangan mereka bentrok seketika. Bukan main kagetnya si pelajar, hingga dia berseru. Bentrokan itu membuat dia merasa sangat sakit, tubuhnya pulantas roboh terbanting. Si tukang kayu dan si tukang pancing berlompat, guna menolongi kawannya itu. Si petani dengan kepalannya, menyerang lauk wi-hwi, untuk merintangi nyonya itu nanti menyusuli serangannya kepada kawannya yang roboh itu. Tangannya ini keras bagaikan besi. Engkau hendak menguji kepandainya yang ia ciptakan sendiri selama hidup menyendiri di rawa lumpur hitam, ia tidak menyingkir dari serangan itu. Sikapnya ini membuat kaget penyerangnya. Karena si petani pikir, kalau ia mengenakan sasarannya, tentulah hancur lebur betok kepalanya kuihwi itu. Ia lantas menarik pulang, tetapi dengan begitu kepalanya itu mengarah juga hidung engkau. Nyonya itu berkelit dengan cepat, kepalan lewat di depan hidungnya, mengenakan pipi si nyonya. Justru ia terkejut, justru tangannya dapat kena ditangkap. Ia kaget dan berontak, atau lantas ia merasakan tangannya sakit, sebab tangan itu kena dibikin patah. Ia mengertak gigi, tanpa menghiraukan tangan patah itu, dengan tangan kanannya, ia segera menotok ke ceglokan sikut. Si pelajar berempat telah mendapat pelajaran baik dari guru mereka, meski belum mereka mewariskan ilmu silat it yang cie, buat di dunia kangong, sudah jarang tandingan mereka, maka mereka tidak menyangka pada diri engkau mereka seperti membentur batu. Tentu sekali, saking kerasnya niatnya menuntut balas, si nyonya pun mempelajari senjata rahasia yang berupa jarum emas. Ia mengambil dasar dari gerakan menyulam. Pelunjuk kanannya dipakaikan gelang seperti cincin emas, pada cincin itu ada tiga batang jarumnya yang dipakaikan racun. Demikian sambil tertawa dingin, ia menyambut si petani. Bagaikan orang yang menusuki diri pada jarum, demikian si petani. Begitu tangannya ketusuk, begitu ia menjerit, begitu juga tubuhnya roboh seperti si pelajar tadi. Hektometer, paduka congkoan engkau tertawa dingin. Ia lantas nerobos maju. Nio-nio, tahan berseru si tukang pancing. Engkau memutar tubuhnya. Kau mau apa? Ia menanya dingin. Sekarang si nyonya sudah tiba di depan pengempang. Pengempang itu dipisahkan dengan rumah suci dengan sebuah jembatan batu yang kecil dan ia sudah berada di kepala jembatan. Ia mengawasi dengan romen dan sinar metu bengis, di dalam gelap, sinar matanya itu nampak nyata. Maka terkejutlah si tukang pancing melihat sinar metu itu, hingga ia tidak berani menerjang. Yang mulia Perdana Menteri dan yang mulia Congk'an berdua telah terkena jarumku. Ciciat siam, maka di kolong langit ini sudah tidak ada orang yang dapat menolong mereka kata engkau dingin. Habis berkata begitu, ia memutar pula tubuhnya, tanpa menanti jawaban, ia berjalan maju, perlahan tindakannya, tidak ia berpaling pula. Nyata ia tidak khawatir yang orang nanti menyerang dengan membokong kepadanya. Jembatan batu yang kecil itu cuma seperjalanan kira 20 tindak, ketika sinyonya hampir sampai di ujung penghabisan, di sana dari tempat yang gelap muncul satu orang, muncul secara tiba-tiba, hanya dia segera memberi hormat seraya berkata, adakah Ciam Puei baik-baik saja? Engkau terkejut. Ia berkata di dalam hatinya, ini orang muncul secara tiba-tiba begini. Kenapa aku tidak mengetahui dari siang-siang? Jikalau dia menurunkan tangan jahat, pastilah aku telah terbinasa atau sedikitnya terluka. Maka ia lantas mengawasi. Ia melihat seorang dengan tubuh tinggi dan dada lebar, alisnya gompiok, matanya besar. Ia pun lantas mengenali Cie Seng, si anak muda yang ia berikan petunjuk untuk datang ke gunung ini. Apakah lukanya si nona kecil sudah sembuh? Ia menanya. Terima kasih untuk petunjuk Ciam Puei, menyahut si anak muda sambil menjura. Lukanya sumuaiku syukur telah diobati semibuh oleh Hiteng Taisu. Hektometer. Kenapa dia tidak datang sendiri mengaturkan terima kasih padaku? Engkau tanya, sembari berkata, ia bertindak maju. Kuei E. Ceng berdiri di ujung jembatan, ia tahu orang hendak menerobos tak peduli ia bakal terbentur. Ciam Puei, silahkan kembali ia berkata cepat. Engkau tidak menghiraukannya, ia maju terus. Bahkan dengan menggunai Nie Chiu Kang, ilmu silat lindung, ia nerobos ke samping kiri si anak muda. Kuei E. Ceng pernah menempurnya ini di rawa lumpur hitam, di rumah si nyonya, ia tidak menyangka orang ada selicin demikian, dalam heran dan kagetnya itu, ia berlompat, lantas ia menyerang dengan tangan kirinya, yang dilancarkan ke belakang. Ia telah menggunai ilmu silat kong bengkun ajarannya Chiu Peketong. Engkau sudah melewati si anak muda ketika ia terkejut atas berkesiurnya angin kepalan, halus tetapi keras. Untuk menolong diri seharusnya ia mundur pula, akan tetapi ia telah berkeputusan pasti, untuknya ada maju tidak ada mundur, maka juga, ia tahu apa yang ia mesti lakukan. Hati-hati Kuei E. Ceng berteriak. Atau mendadak ia merasakan ada tubuh wanita yang halus yang menubruk lengannya, selagi ia kaget, kakinya telah kena digait sinyonya, hingga tidak ampun lagi, keduanya jatuh ke arah pengempang. Selagi tubuhnya belum jatuh ke air, tangan kiri engkau dilewatkan di bawahan ketiak kanan Kuei E. Ceng, diangkat ke atas, ke belakang leher, terus ke pundak kiri si anak muda, untuk dipakai mencekek tenggorokan anak muda itu, untuk itu ia menggunakan dua jerijinya jempol dan tengah. Inilah ilmu silat siow kim na atau tangkapan kecil jurus. Memencet tenggorokan menutup nafas. Kalau orang kena terpencat, ia bisa lantas putus nafasnya. Kuei E. Ceng merasakan gerakan tangan orang itu, ia terperanjat. Ia tahu yang ia terancam bahaya. Dengan lantas ia membela diri. Ia juga menggeraki tangan kanannya ke arah lehernya sinyonya, hanya ia bukan mengarah tenggorokan hanya belakang leher, sebab ia menggunai tipu serupa untuk bagian belakang, sedang engkau untuk bagian depan. Engkau lantas merasakan gerakannya pihak lawan. Ia pun tahu lihainya pencetan itu, maka ia berdaya untuk menghindarkannya. Jembatan itu tidak tinggi, jaraknya ke muka air dekat sekali, meski begitu, sebelum tubuh dua orang itu tercebur, mereka sudah saling menyerang atau membela diri. Di akhirnya, biar maka keduanya jatuh ke air. Empang itu dalam kira dua kaki, di situ ada lumpurnya, maka setelah berada di dalam pengempang, keduanya kerenam air sebatas dada. Engkau licik sekali. Dengan tangan kiri ia merogoh ke dalam air, ia mengambil lumpur, dengan itu ia lantas menghajar mukanya si anak muda. Kwe E Cheng terkejut, ia berkelit. Di dalam bergerak di lumpur, itulah keistimewaannya sinyonya. Sudah belasan tahun ia berlatih di rawa lumpur, maka juga tubuhnya dapat bergerak dengan lincah sekali, mirip dengan lindung. Kalau di darat dia licin, di air terlebih lagi. Ini juga sebabnya ia berhasil menubruk si anak muda, untuk mereka kecebur bersama. Ia percaya, dengan bertempur di air, dapat ia melewati anak muda ini. Di dalam air, Kwe E Cheng kalah gesit. Rugi untuknya, ia juga tidak berani menyerang melukai nyonya itu. Karena ia cuma bertujuan merintangi si nyonya. Maka lekas juga ia terdesak. Berulang-ulang ia diserang dengan lumpur, hingga ia selalu mestimin berkelit. Akhirnya ia gelagapan, ketika ada juga lumpur yang menimpa mukanya sebelum ia sempat berkelit, ia cuma bisa menutup matanya. Sambil membelah diri dengan sebelah tangan, dengan tangan yang lain ia singkirkan tanah basah itu. Ia telah diajari Kang Lam Liu Ko Ai, kalau terkena senjata rahasia, jangan sekali kehilangan ketabahan, kalau kita gugup atau bingung, leluasa musuh mengulangi serangannya. Maka itu, ia membela diri sambil menyerang beruntun tiga kali. Engkau yang pintar menyingkir dari setiap serangan itu, ia berlompat naik ke darat, dari itu ketika kemudian Kwe E Cheng sudah bisa membuka matanya, ia tengah lari menuju ke dalam kuil. Di dalam hatinya ia kata, sungguh hebat. Kalau tidak ada pengempang, tidak nanti aku dapat mengundurkan bocah tolol itu. Rupanya Tian ada besertaku, supaya aku berhasil menuntut balas. Segera juga ia sampai di depan pintu. Ia mengajukan sebelah tangannya, akan menolak daun pintu. Belak demikian sabtu suara nyaring dan pintu terbuka dengan gampang. Ia menjadi terkejut bahna herannya. Tentu sekali ia berkhawatir nanti ada musuh bersembunyi, maka ia tidak lantas maju terus untuk masuk, ia hanya berdiri dalam sambil memasang mata. Kuil itu sunyi senyap. Karena itu baru ia bertindak masuk. Di pendopo ada api pelita, menyorotkan romen agung dari patung seng Buddha yang dipuja di situ. Ia lantas berlutut memberi hormatnya, ia memuji agar ia dibantu melaksanakan pembalasannya. Pengah ia memuji, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa perlahan dan geli di sebelah belakangnya. Ia terkejut. Segera ia bersiap membela diri, ialah dengan tangan kiri ia menyempok ke belakang, dengan tangan kanan ia menekan tikar untuk berlompat bangun sambil memutar tubuhnya. Bagus ia mendengar pula satu suara, kali ini pujian untuk lompatannya yang lincah itu. Ia mengenali suaranya seorang nona. Ketika ia sudah mengawasi karena ia pun tidak diserang, segera ia melihat tegas siapa nona itu, ialah Oe Ye Yong. Nona Oe Ye mengenakan baju hijau dengan ikat pinggang merah, gelang rambutnya yang terbuat dari emas berkerdep berkilauan. Pada wajahnya yang cantik terlihat senyuman manis. Sedang tangannya menceka Lek Tiok Tung, pengkat keramat dari Keipang, Partai Pengemis. Bar 65. Selamat. Engkau, lebih dahulu aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih untuk pertolonganmu. Sinona lantas berkata, tapi sinyonya terus terang, aku memberi petunjuk kepadamu untuk kau datang berobat kemari, maksudku yang utama bukan untuk menolongi kau, hanya untuk mencelakai orang. Buat apa kau mengucap terima kasih padaku? Nona Oe Ye menghela nafas. Di dalam dunia ini, budi dan permusuhan sangat sukar dijelaskannya, katanya. Ayahku di Tohoatu telah memenjarakan Elo Obo Antong Ciu Pektong 15 tahun lamanya sampai di akhirnya, dia tetap tidak sanggup menolongi jiwanya ibuku. Mendengar disebutnya nama Pektong, tubuh Engkau bergidik. Ada apakah hubungannya di antara ibumu dan Ciu Pektong? Ia menanya bengis. Oe Ye yang cerdik sekali. Segera ia menduga, Engkau tentu mencurigai ada hubungan asmara di antara ibunya dan Elo Obo Antong. Nada suara nyonya. Ini tegas menyatakan itu. Tapi ini pun bukti bahwa setelah berselang belasan tahun, kuihwi ini masih tidak melupakan Pektong, bahkan dia menjadi jelus terhadap orang lain. Tapi orang menanyakan tentang ibunya. Ia lantas tunduk dan air matanya mengecur turun. Ibuku telah dibikin letih Ciu Pektong hingga ia meninggal dunia, sahutnya. Engkau menjadi bertambah curiga. Ia mengawasi tajam nona di depannya, hingga ia melihat kulit muka orang yang putih dan halus, matanya yang indah dan alis bagus bagaikan dilukis. Ia merasa, meskipun dulu, semasa ia muda dan sedang cantiknya, tidak dapat ia melawan nona ini. Maka kalau dia ini sama dengan ibunya, sama cantiknya, siapa berani tanggung Ciu Pektong tidak jatuh hati terhadap ibu si nona ini? Maka ia mengerutkan alis. Oeye yang berkata pula, jangan kau memikir yang tidak-tidak. Ibuku ada seorang bagaikan bidadari, sedang Ciu Pektong itu buruk bagaikan kerbau nakal. Kecuali orang yang ada matanya tanpa bijinya, tidak nanti ada yang menaruh hati pada si nakal itu. Engkau tahu ia dimaki berdepan, tetapi toh kata-kata si nona melenyapkan kecurigaannya, maka berbareng dengan itu, lenyap juga kejelusannya. Tapi ia mempunyai tabiatnya sendiri, ia tetap berlaku dingin. Ia kata, karena ada orang yang mencintai kue e-cheng yang tolol seperti babi, mesti ada orang yang mencintai juga orang yang buruk dan nakal seperti kerbau. Kenapa ibumu itu dibikin mati letih oleh loobo antong? Kau mencaci sukoku, aku tidak suka bicara dengan musahut oe yeyong, yang menunjuk kitab. Senang hatinya. Ia lantas memutar tubuh, dengan lagaknya orang bergusar. Baiklah, kata engkong cepat. Lain kali aku tidak mengatakan dia lagi. Oe yeyong menghentikan tindakannya, ia memutar tubuh. Loobo antong juga bukannya sengaja membuat mati ibuku, ia berkata, adalah ibuku yang tidak beruntung, yang telah meninggal dunia disebabkan gara-gara dia. Karena murkanya di satu saat, ayahku telah mengurung di adi toho atu. Di akhirnya, sia-sia saja tidak ada hasilnya dan ayah menjadi menyesal karenanya. Ada dibilang, penasaran ada sebabnya, utang ada piutangnya. Ada sebabnya utang-priutangnya. Siapa membinasakan orang yang kau cintai, kau harus cari di ujung langit atau di pangkal laut, untuk membalaskan sakit hati, tetapi memindahkan hawa amarah kepada lain orang, apa perlunya itu? Mendengar itu engkong berdiri menjublak. Ia seperti merasa kepalanya dikempelang dengan tongkat. Maka itu ayahku telah memerdekakan Loobo antong, Oe yeyong berkata pula. Engkong terkejut. Jadi aku tidak perlu menolongi lagi padanya tanyanya. Agaknya dia lantas lega hatinya. Semenjak meninggalkan tali, engkong sudah lantas pergi mencari Ciu Pek Tong. Untuk beberapa tahun, sia-sia belaka usahanya itu. Kemudian dari mulutnya Hek Hang Siang Set, dengan tidak. Disengaja, ia mendengar halnya Pek Tong dikurung Oe yeyoksu di Toho Ato, tentang sebabnya, ia tidak berhasil memperoleh keterangan. Ia girang berbareng berduka mendapat kabar halnya Pek Tong itu. Ia girang sebab ia sekarang ketahui di mana adanya si kekasih, hanya ia berduka sebab sulit untuk pergi menemui dan menolongi dia itu. Ia pernah mencoba memasuki Toho Ato. Disitu, jangan kata menolongi orang, ia sendiri bersengsara tiga hari tiga malam, hampir ia mati kelaparan. Setelah lolos dari Toho Ato, barulah ia berdiam di rawa lumpur hitamnya itu, untuk meyakinkan ilmu gaib, maksudnya supaya dapat memasuki Toho Ato itu. Sekarang, mendapat tahu Pek Tong sudah bebas, rupa-rupa perasaan memenuhkan otaknya. Elo Obo Antong paling mendengar kata terhadapku, kata pula Oe yeyong, sekarang sambil tertawa manis. Apa juga yang aku bilang, belum pernah dia berani bantah. Jikalau kau ingin menemui dia, mari ikut aku turun gunung, aku nanti menolongi kamu merangkap jodoh. Dengan begitu juga aku jadi bisa membalas budimu sudah menolongi aku. Perkataan itu membuat muka engkau menjadi merah dan hatinya berdebaran. Oe yeyong mengawasi nyonya itu, hatinya lega. Ia percaya yang ia bakal berhasil memujuki si nyonya, hingga bahaya menjadi lenyap untuk Ittengkaisu. Tengah ia mengharapi jawaban orang, tiba-tiba ia melihat nyonya itu menepuk tangan keras, lantas romannya berubah menjadi bengis dan dia berkata dengan bengis, eh, budak masih berambut kuning, dapatkah kau memikin dia mendengar kata terhadapmu? Apakah yang kau andalkan? Apakah kecantikanmu? Hektometer. Aku tidak melepas budi padamu, aku tidak mengharapi pembalasan budimu itu. Sekarang lekas kau membuka jalan, jangan kau ayal-ayalan. Jangan kau nanti mengatakan aku tidak mengenal kasihan. Oe yeyong tidak takut, dia bahkan tertawa. Ah, ah! Kau hendak membunuh aku tanyanya. Kalau membunuh kau, boleh jadi apa kata engkau dingin. Lain orang juri terhadap Oe yee laosia, aku tidak. Aku tidak takut bumi atau langit. Oe yeyong terus tertawa. Tidak apa kau membunuh aku katanya. Habis siapa nanti menolongi kau memecahkan teka teki ku baru-baru ini? Engkau lantas diingati teka teki si nona. Memang semenjak kepergiannya Oe yeyong, tidak berhasil ia memecahkan teka teki itu, sia-sia belaka ia menghitungnya. Untuk dapat menolongi Ciu Pek Tong, ia mengasah otak, ia bekerja keras memikirkan, sampai ada kalanya ia lupa dahar dan lupa tidur. Sekarang, mendengar suara si nona, timbulah kesangsiannya. Kau jangan bunuh aku, nanti aku mengajari kau, kata Oe yeyong. Ia lantas mengambil pelita di depan patung, ia pindahkan itu ke lantai. Ia juga mengambil sebatang jerum emas, dengan itu ia mencoret-coret di atas batu. Engkau menjadi ketarik, tanpa merasa ia mengawasi. Ia menjadi kagum sekali untuk kepintaran si nona. Tapi, apa perlunya, dia melayani aku bicara secara begini. Kemudian ia pikir, apakah dia bukannya hendak mengulur tempo? Diam-diam ia memandang kepedalaman. Ia menduga mestinya Iteng Tai Su berdiam di ruang belakang. Tentu sekali ia tidak sedih diakali satu bocah. Maka itu tanpa berkata apa-apa, ia bertindak ke dalam. Ketika ia sudah melewati hutian, ia melihat sinar api yang guram. Ia menjadi jari. Tidakkah ia bersendirian saja? Toan Taihin ia lantas memanggil, suaranya keras. Sebenarnya kau mau menemui aku atau tidak? Kenapa kau menyembunyikan diri di tempat yang gelap? Adakah perbuatanmu perbuatan satu laki-laki? Oe Ye Yong mengikuti itu nyonya. Mendengar suara orang, ia tertawa dan berkata, Engkau, apakah kau mencela tempat ini kurang penerangannya? Iteng Su Pei justru takut lampu terlalu banyak hingga kalau dipasang semuanya kau nanti menjadi kaget. Ia justru menitahkan api dipadamkan. Hektometer sinyonya menyahuti. Akulah manusia yang ditakdirkan mesti mampus masuk ke neraka, mustahil aku takut segala gunung golok dan kuali minyak. Sinona bertepuk tangan. Bagus sekali ia berseru. Aku justru hendak main-main di gunung golok denganmu. Ia lantas menyalakan api dan menyulut ke lantai. Engkau terkejut. Di sisi kaki sinona ada minyaknya. Ia mengawasi tajam. Ia bukan melihat pelita hanya satu cangkir teh yang isi minyaknya. Setengah yang direndamkan sumbu. Di samping itu ada 6 cap sebatang bambu kecil yang dirot tajam, panjangnya kira satu kaki. Tanpa henti-henti, sinona bertindak, saban bertindak, ia menyulut, dan di samping setiap cangkir ada bambu lancip yang serupa. Ketika telah selesai sinona menyulut, Engkau menghitung jumlahnya 113 batang juga. Ia heran. Kalau dibilang inilah panggung Bwe Hoa Chung, ia pikir pelatuknya mesti 72 atau 108. Tapi ini 113. Apakah artinya ini? Ini juga bukannya keletakan penjuru Petkwa. Dengan ujung pelatuk begini tajam, di mana orang dapat menaruh kaki. Ah, dia tentulah memakai sepatu dasar besi, maka ia lantas memikir, dia sudah bersiap sedia, aku tentu kalah, maka baik aku berlagak pilon, aku terus melewati ini. Ia lantas bertindak. Tapi cangkir dan pelatuk dipasang rapat, sukar untuk berjalan, maka ia menendang roboh 5-6 batang. Sembari berbuat begini, ia kata, permainan setan apa ini? Nyonya besarmu tidak mempunyai kesempatan akan menemani kau main-main. Eh, eh, jangan berteriak oe yeyong. Jangan. Jangan. Engkau tidak memperdulikan, ia menendang terus. Sinona agaknya menjadi habis sabar. Baiklah dia mengancam. Kau tidak mau pakai aturan, maka hendak aku memadamkan api. Hati-hatilah kau melihatnya, kau perhatikanlah kedudukannya setiap pelatuk bambu tajam itu. Engkau kaget. Mereka di sini tentulah telah mengingat baik keletakan semua pelatuk bambu ini. Ia pikir, kalau mereka mengepung aku, bisa aku terbinasa di sini. Baiklah aku lekas mengangkat kaki. Karena memikir demikian, sinyonya mengempos semangatnya, untuk menendang dengan terlebih gencar lagi. Kau main gila. Kau tidak tahu malu berseru Oe Ye Yang, yang terus berlompat maju, untuk menghalangi dengan tongkatnya, hingga di antara sinar api, cahaya hijau tongkat itu berkelebatan. Engkau tidak memandang matuk kepada seorang bocah, segera ia menghajar dengan tangan kirinya, berniat membuat patah tongkat keramat itu, akan tetapi segera ia kecewa. Sinona mengasih lihat ilmu silat tongkat tahkau panghoat bagian hang atau menutup. Dengan ini ia tidak menyerang, hanya ia memutar tongkatnya bagaikan tembok penghadang. Kalau lawan tidak maju, tongkat itu tidak berbahaya, tetapi asal lawan maju satu tingkat saja, ia bisa merasakan bagiannya. Begitulah ketika satu kali engkau menyerang pula, mendadak ia merasakan tangannya sakit dan kaku. Ia berlaku sebat untuk menarik pulang tangannya itu tetapi tongkat mendahulukan menghajar belakang telapakan tangannya. Baru sekarang ia kaget berbareng gusar sekali, tetapi sebagai seorang yang dapat berpikir ia tidak menjadi kalap. Sebaliknya, ia menguasai diri ia menurut menutup diri, guna melihat dahulu ilmu silat nona itu. Dulu hari itu aku menyaksikan hek hang siang set mereka memang lihai, pikir bekas kuih-hui ini. Tetapi mereka itu tidak heran karena mereka berumur kira-kira 40 tahun. Kenapa sekarang ini bocah lihai sekali? Rupanya Oeyyoksu telah mewariskan kepandayanya kepada ini anak tunggalnya yang ia sangat seing. Tentu sekali bekas nyonya agung ini tidak tahu halnya ilmu silat kaum kepang serta tongkat keramatnya itu. Kalau O E Ye Yong bersilat dengan tahkau panghoat meskipun O E Ye Yok Su sendiri, tidak nanti gampang-gampang ayah itu dapat merobohkannya. Selagi orang menutup diri, O E Ye Yong juga tetap menutup dirinya, tetap ia menghadang, guna mencegah nyonya itu dapat nerobos ke perdalaman kuil. Di lain pihak setiap kali ia bertindak, berbareng ia menendang, ia membuatnya padam setiap pelita cangkir itu, untuk membuat mati semuanya 113 buah. Ia menggunai ujung sepatunya, ia membuat tidak ada cangkir yang pecah ke tendang, sedang munkratnya minyak pun sedikit. Dalam hal menendang ini, ia menggunai ilmu silat tohoatu yang dinamakan tendangan menyapu daun. Engkau berkelahi sambil memasang mata. Ia percaya si nona belum pulih kesehatannya, maka ia pikir, baiklah ia menyerang di bawah, supaya nona itu lekas letih, agar dalam tempo beberapa puluh jurus saja, ia akan sudah memperoleh kemenangan. Akan tetapi perkembangan terlebih jauh membuatnya ia berkhawatir. Itulah sebab si nona terus main menendang api hingga padam. Dengan cepat di tiga penjuru ruang sudah gelap, tinggal di ujung timur laut, hingga sinar api menjadi seperti berkelak-kelik. Ke arah ini si nona mendesak guna melangsungkan usahanya memadamkan semua itu. Inilah berbahaya, Engkau mengeluh. Selaka kalau api padam semua. Mana bisa aku bertindak dengan leluasa? Di sembarang waktu aku bisa kena injak pelatuk bambu yang tajam ini. Kau ingat baik-baik letakannya pelatuk bambu. Oeye yang mengasih dengar suaranya dalam kegelapan setelah api padam semua. Mari kita bertarung selama 30 jurus. Asal kau dapat tidak melukakan aku, aku akan memberi izin kau masuk menemui Ye Teng Taisu. Tetapi kau curang, kata Engkau. Pelatuk ini dipasang olahmu sendiri, entah untuk beberapa hari dan beberapa malam kau telah melatih dirimu. Aku sendiri baru melihatnya sekejapan, mana bisa aku mengingat semua? Oeye yang biasa menang sendiri, ia percaya kepada kekuatan memikirkannya. Itulah tidak susah katanya tertawa. Kau nyalakan pelita, kau boleh tancap pelatuk itu sesukamu. Setelah rapi, api baru dipadamkan pula, habis itu baru kita bertempur lagi. Engkau tahu, inilah bukan lagi mengadu ilmu ringan tubuh hanya mengadu otak, mengadu berpikir. Ia kata di dalam hatinya, si Nona demikian licin, apa boleh dia melayaninya? Bukankah sakit hatinya belum terbalas? Tapi ia pun cerdik, ia lantas mendapat pikiran. Baiklah, aku si Nyonya Tua nanti menemani kau main-main katanya. Ia lantas mengeluarkan apinya, ia menyulut semua pelita itu. Kenapa kau menyebutnya dirimu si Nyonya Tua berkata Oe Ye Yong tertawa? Melihat romanmu yang cantik bagaikan Kemala, kau lebih menang daripada nona-nona lainnya yang berumur 16 tahun? Pantaslah dulu hari itu Toan Hongya menjadi tergila-gila kepadamu. Engkau tengah menancapi pelatuk ketika ia mendengar perkataan si Nona, ia menjadi melengat. Ia lantas tertawa dingin dan menyahuti, dia tergila-gila padaku. Hektometer. Selama tiga tahun aku masuk ke dalam istananya, berapa kalikah dia pernah memperhatikan aku? Eh, heran berkata si Nona, bukankah dia telah mengajari silat padamu? Apakah mengajari silat berarti diperhatikan aku mengerti sekarang? Toan Hongya hendak memahamkan ilmu Sian Tian Kang, et yang cie, dia. Jadi tidak terlalu rapat denganmu. Hektometer. Kau tahu apa kata bekas kuih-hui itu? Kalau begitu, kenapa dia dapat juga putra mahkota? Oe Ye Yong memiringkan kepalanya, nampaknya ia berpikir. Putra mahkota dilahirkan lebih dulu, ketika itu Toan Hongya belum mempelajari Sian Tian Kang, katanya sesaat kemudian. Engkau mengasih dengar suara, Hektometer lalu membungkam, terus ia mengatur pelatuk baru. Oe Ye Yong sendiri diam-diam memperhatikan pengaturan itu, karena ia tahu, pertarungan yang bakal datang berarti bahaya untuk jiwanya. Toan Hongya tidak mau menolongi anakmu, itulah karena dia mencintai kau, kata ia pula kemudian. Karena dia mencintai aku, Engkau tanya. Lagu suaranya menandakan ia mendongkol sekali, ia sangat membenci. Dia jelus terhadap Elo Obo Antong. Kalau dia tidak mencintai kau, kenapa dia jelus? Kembali Engkau berdiam. Dulu-dulu ia tidak pernah ingat hal ini. Memang beralasan, karena cintanya, Raja Tali itu menjadi jelus. Maka itu, turut penglihatanku, baiklah kau pulang saja, kata lagi si Nona. Kecuali kau mampu menghalangi, aku bilang si Nyonya dingin. Kembali hatinya panas. Baiklah berkata si Nona. Kalau kau tetap hendak mengadu kepandayan, suka aku menemani kau. Jikalau kau mampu nerobos, aku tidak akan menghalang-halangi lagi. Bagaimana kalau kau tidak sanggup? Selanjutnya aku tidak akan mendaki pula gunung ini menyahut si Nyonya. Aku menghendaki kau menemani aku satu tahun, janji itu pun suka aku menghapuskannya. Oe Ye Yong menepuk tangan. Bagus ia berseru. Memang hebat untuk aku berdiam di rawa lumpur hitam selama satu tahun. Siapa sanggup? Selama itu, Engkau telah menancap kira enam puluh batang. Mendadak ia memadamkan pelitanya. Yang lain-lainnya biarlah tetap sebagaimana adanya katanya. Mendadak saja ia menerjang si Nona dengan lima jari tangannya terbuka. Oe Ye Yong melihat ia diserang secara demikian, ia berkelit. Ia lantas membalas menyerang, menekan ke pundaknya itu. Engkau tidak menangkis, ia bertindak maju terus, tindakannya lebar, saban-saban terdengar kakinya menginjak pelatuk, yang memperdengarkan suara, sebab semua pelatuk itu telah terpatahkan. Maka leluasa sekali dia bertindak terus. Sekejap saja si Nona sadar. Ha, aku terpedayakan katanya. Teranglah tadi, selagi menukar pelatuk, dia mematahkan setiap pelatuk itu. Tentu saja, ia menjadi menyesal sekali. Engkau segera sampai di belakang, terus ia menolak pintu, maka di dalam kamar ia melihat seorang pendeta lagi duduk bersilah di tengah-tengah. Pendeta itu sudah tua, kunisnya yang ubanan dan panjang turun ke dadanya, sedang leher jubahnya sampai ke pipinya. Ia sedang bersemedi. Di sampingnya, dia ditemani oleh keempat muridnya, beberapa pendeta tua lainnya serta beberapa kacung. Kapan si pelajar melihat si Nyonya datang, ia bertindak ke depan si pendeta tua sambil merangkap kedua tangannya. Suhu, lau Nyo Nyo datang berkunjung memberitahu. Si pendeta tua mengangguk perlahan, ia tidak menyahuti. Di dalam ruang itu cuma ada sebuah pelita, maka bisa dimengerti, di situ setiap muka orang tak nampak tegas. Engkau memang tahu Toan Hongya sudah mensucikan diri, hanya ia tidak menyangka, baru sepuluh tahun tidak bertemu, kaisar yang begitu gagah dan pintar itu, sekarang telah menjadi pendeta begini tua dan lemah. Ia pun lantas mengingat perkataannya O.E.Y.Yong tadi perihal pendeta tua ini. Tanpa merasa, hatinya menjadi lemah, hingga gagang goloknya tidak lagi dipegang rat-rat. Ketika ia melihat ke bawah, ia mendapatkan otosulamnya dilekati di depan pendeta itu, di atas otok itu ada gelang kemaha, itu gelang yang dulu hari Toan Hongya menghadiahkan dia. Sekejap itu seperti terkilas segala apa, di depan matanya bagaikan berbayang saat ia baru masuk ke istana, belajar silat, bertemu sama Ciu Pek Tong hingga mereka memain api asmara, lalu ia melahirkan anak dan anaknya terbinasa. Yang hebat ketika ia ingat wajah anaknya yang menderita sakit karena lukanya yang hebat, bagaimana anak itu beroman minta ditolongi tetapi pertolongan gagal dan anak itu seperti menyesali ibunya. Mendadak saja engkau menyerang kepada Toan Hongya, goloknya nancap di dada, melesak sampai sebatas gagangnya. Ia tahu kaisar itu lihai, ia mau percaya tikamannya tidak bakal lantas merampas jiwa, maka justru ia merasakan sesuatu yang aneh waktu goloknya menebas, ia lekas menarik pulang, guna mengulangi dengan tikaman yang kedua kali. Hanya di luar sangkaannya, goloknya itu seperti nancap keras. Ketika itu si pelajar berempat menjerit, semua berlompat maju. Sepuluh tahun lebih engkau telah mehatih diri, dan tikamannya ini ia mengulanginya entah berapa ribu, atau berapa puhu ribu kali. Ia tahu, Toan Hongya mesti telah menjaga diri baik-baik, maka ia juga bersiap sempurna. Maka ketika ia akhirnya dapat mencabut goloknya dengan tangan kanan, tangan kirinya dipakai melindungi dirinya. Dengan sebat ia berlompat mundur ke pintu. Di sini ia masih sempat menoheh ke belakang, dengan begitu ia bisa melihat Toan Hongya memegangi dadanya, rupanya ia merasakan kesakitan yang sangat. Karena ia telah membalas sakit hati, ia lantas ingat kebaikannya raja itu, ia lantas menghela nafas, terus ia memutar tubuhnya, untuk ngeloyor pergi. Tapi ketika ia baru memutar tubuh, mendadak ia menjadi kaget sekali, sampai ia menjerit keras dan bulu romanya bangun berdiri. Di ambang pintu itu, ia melihat seorang pendeta lagi berdiri dengan kedua tangan dirangkap di depan dadanya. Kebetulan sekali, sinar api menuju ke mukanya pendeta itu, suatu muka yang penuh dengan sorot cinta kasih. Yang mengagetkan ialah si pendeta Toan Hongya adanya. Mungkinkah aku salah membunuh orang begitu berkelebat pikiran di otaknya? Maka ia lantas menoleh pula ke belakang, kepada orang yang baru ia tikam. Ketika itu terlihat si pendeta berbangkit berdiri perlahan-lahan, terus dia membuka jubah sucinya, sedang tangan kirinya merabah ke mukanya, untuk menarik terlepas kumis jenggotnya. Maka kagetlah ia. Si pendeta palsu itu ialah Kwee Cheng. Kembali ia mengeluarkan jeritan. Pasti sekali engkau tidak tahu bahwa ia telah dipermainkan Oaye Yong, yang telah mengatur tipu dayanya itu dengan bekerja sama si anak muda. Kwee Cheng menotok Iteng Tai Su untuk dapat menggantikan dia. Kalau Iteng Tai Su diajak berdamai dulu, mungkin dia menolak. Si pendeta India ditotok karena disangkanya Lihai, tidak taunya ia tidak punya guna. Selanjutnya Nona Oaye bersiap terlebih jauh. Selagi ia menungkul yang koumen pelita, Kwee Cheng dibantu si pelajar berempat pergi menyemarkan diri. Sebab habis kecemplung di pengempang, anak muda ini tidak mengejarnya itu hanya pergi ke dalam untuk siap sedia. Untuk ini Kwee Cheng berkorban rambutnya, yang dicukur habis, sedang untuk kumis jenggotnya, dipakai kumisnya Iteng Tai Su, kumis siapapun dicukur. Sebenarnya keempat murid itu merasa tidak enak mempermainkan guru mereka, tetapi mengingat pengorbanan Kwee Cheng itu serta usahanya Oaye Yong guna menolong guru mereka, terpaksa mereka menurut. Kalau lain orang yang menyamar jadi Iteng, ada kemungkinan dia tertikam mati oleh hengkau yang lihai itu. Sekalipun Kwee Cheng yang dapat menjepit goloknya sinyonya, saking hebatnya tikaman, ujung golok toh melukai juga kulit dan sedikit dagingnya, syukur tidak terbahaya. Kalau Kwee Cheng memakai baju lapisnya Oaye Yong, ia bisa lobos dari ancaman bencana, tetapi baju itu tidak dipakai sebab dikhawatir sinyonya jadi curiga. Selagi akal itu berjalan demikian baik, sekonyong-konyong Iteng Tai Su muncul. Inilah tidak cuma membuat kaget kepada engkau tetapi juga Oaye Yong semua. Iteng itu, meskipun ia terluka tenaga dalamnya, ilmu silatnya sendiri tidak lenyap semua, sedang Kwee Cheng, di waktu menotok dia, sudah menotok di jalan darah yang tidak akan mengakibatkan kecelakaan. Ia telah dipernahkan di kamar sebelah. Di sini ia dengan perlahan-lahan menyalurkan tenaganya, ia berhasil membebaskan diri dari totokan, maka itu ia lantas keluar. Kebetulan sekali, ia berpapasan dengan engkau. Mukanya nyonya itu menjadi sangat pucat saking kaget dan berkhawatir. Ia lantas merasa bahwa ia tidak bakal lolos lagi dari kepungan. Kembalikan goloknya kepadanya berkata Iteng pada Kwee Cheng. Pemuda itu mendengar suara yang berpengaruh, tanpa bersangsi pula, ia melemparkan golok di tangannya kepada engkau. Sinyonya menyambuti senjatanya itu, lalu ia mengawasi orang banyak terutama Iteng, untuk melihat apa akan orang perbuat atas dirinya. Ia menduga mungkin ia bakal disiksa. Iteng membuka jubahnya dengan perlahan, terus ia membuka baju dalamnya. Jangan ganggu dia, berkata ia, biarkan dia turun gunung dengan baik. Nah sekarang, kau tikamlah aku ia meneruskan kepada si selir. Memang sudah lama aku menantikanmu. Suara itu perlahan dan sabar, tetapi mendengar itu, engkau merasa ia seperti mendengar guntur, hingga ia berdiri tercengang, golok terlepas jatuh sendirinya dari tangannya. Begitu ia sadar, ia menutupi mukanya, ia lari keluar dari kuil. Mulanya masih terdengar tindakan kakinya, lalu itu lenyap. Semua orang saling mengawasi, mereka pun tercengang semua berdiam. Hanya selang sesaat, di situ terdengar dua kali suara menggabruk, lalu terlihat si tukang pancing dan si petani roboh terguling. Karena mereka telah menjadi korban jarum beracun dari engkau. Tadinya mereka masih dapat bertahan, sekarang setelah mendapatkan guru mereka selamat, saking girang, habis tenaga perlawanannya, mereka roboh sendirinya. Si pelajar kaget. Lekas undang paman guru katanya. Belum berhenti suara si pelajar ini, atau OEY yang telah muncul bersama si pendeta India, maka pendeta itu lantas dapat bekerja menolongi dua keponakan murid itu, selain dikasih obat makan, jeriji tangan mereka pun dibelek, untuk mengeluarkan darahnya yang sudah kecampuran racun. Habis bekerja, ia berkata-kata seorang bagaikan memuji. Itulah kata-kata dalam bahasa Sansekerta. Iteng ketahui bahasa itu, ia lega hatinya. Sebab si Sutue, adik seperguruan mengatakan lukanya dua orang itu tidak berbahaya untuk jiwanya, bahwa mereka harus beristirahat dua bulan nanti mereka sembuh betul. Ketika itu Kwe E. Cheng sudah menukar pakaiannya dan lukanya pun telah dibalut, ia berlutut di depan Iteng untuk minta maaf. Iteng mengangkat bangun tubuh pemuda itu. Kau berkorban untuk menolongi aku, akulah yang berhutang budi, katanya. Semua ini karena salahku, ia menoleh kepada si pendeta India, untuk menjelaskan pertolongan anak muda itu. Pendeta itu kembali mengucapkan kata-kata dalam bahasa Sansekerta. Mendengar itu, Kwe E. Cheng heran. Aku kenal ini, katanya, dan ia terus menghapal lanjutannya kata-kata itu, menurut ajarannya Chiu Pek atau Iteng dan si pendeta India menjadi heran pemuda ini mengerti bahasa asing itu. Bagaimana ini menanya Toan Hongya pada anak muda itu? Kwe E. Cheng jujur, ia lantas menutur kepada ia mengerti bahasa itu. Mendengar keterangan itu, Iteng menghela nafas. Tatmo Chowisu memang orang India, tetapi di waktu menulis Kiu In Chin Keng, ia memakai bahasa Tiong Hoa, katanya, cuma di bagian-bagian pokok, ia tetap menggunai bahasa Sansekerta. Kitab itu memang sangat sukar dimengerti, sukar juga dihapalnya. Kemudian pendeta itu menitahkan keempat muridnya dan yang lain-lain keluar dari kamar, habis itu ia menjalin, ia memberi penjelasan pada Kwe E. Cheng dan O E. Yeong tentang bunyi Kiu In Chin Keng seperti dihapalkan Kwe E. Cheng barusan. Iteng dapat memberi penjelasan sempurna, O E. Yeong lantas mengerti, sedang Kwe E. Cheng si bebal, mengerti enam sampai tujuh bagian. Kemudian berkatalah Iteng Tai Su, aku telah terluka hebat, turut biasa, aku mesti beristirahat lima tahun, baru kesehatanku akan pulih, tetapi dengan memperoleh warisan Tatmo Chowisu ini, aku rasa tak usah sampai tiga bulan, aku akan sudah sembuh seantaronya. Kwe E. Cheng dan O E. Yeong menjadi girang sekali. Sejak T. T. U, muda-mudi ini lantas berdiam di atas gunung, menemani Iteng Tai Su. Si pendeta telah mewariskan kepandainya Iteng Chie, Sian Tian Keng dan penjelasan lebih jauh dari Kiu In Chin Keng, sedang mereka berbareng menjagai pendeta ini lantaran dikhawatir yang kau nanti berbalik pikiran dan datang pula untuk menuntut balas, selagi masih sakit, tentu Iteng tidak dapat membela dirinya. Di hari ke-8, selagi O E. Yeong dan Kwe E. Cheng berlatih di luar kuil, mereka mendengar suara burung berbunyi di udara, suaranya nyaring tapi nadanya sedih, lalu segera terlihat burungnya mendatangi dari arah timur. Bagus, Kim Wawa sampai berseru si pemudi seraya bertepuk tangan. Segera juga kedua burung Raja Wali sampai dan turun Romanya lesu. Muda-mudi ini heran, mereka lantas memeriksa. Di dada kiri Raja Wali betina ada nancap sebatang panah pendek, dan di kaki Raja Wali jantan ada sepotong juiran cita hijau. Kim Wawa sebaliknya tidak ada. O E. Yeong mengenali, juiran itu ialah juiran baju ayahnya. Ia menjadi kaget. Pasti kedua burung itu telah sampai di Toho Atu. Mungkin Toho Atu kedatangan musuh tangguh maka ayahnya tidak sempat melayani ia dalam urusan ikan emas itu. Heran adalah terpanahnya burung itu. Musuh mestinya lihai. Selakanya, kedua burung tidak dapat berbicara. Oleh karena berkhawatir, Ro E. Yeong lantas mengajak Kwe E. Cheng menemui Tiantek untuk berpamitan. Kepada pendeta itu dituturkan sebabnya niat kepergian mereka. Iteng tidak dapat menahan kedua tetamunya ini. Si pengaila dan petani lagi sakit, mereka rebah di pembaringan, maka itu si pelajar dan si tukang kayu yang mengantarkan turun gunung. Di kaki gunung si nona mendapatkan kuda dan burungnya. Di situ, kedua pihak berpamitan. Perjalanan ini dilakukan O E. Yeong dengan gembira. Ia tidak terlalu mengkhawatirkan ayahnya, yang ia tahu lihai dan pintar, umpama musuh tangguh sekali, pasti ayahnya itu dapat mempertahankan diri. Semenjak kita berkenalan, entah berapa banyak kali kita menghadapi ancaman bahaya, katanya. Dan selamanya, di dalam bahaya, kita memperoleh kebaikan. Lihatlah kali ini. Aku terhajar Hiu Qian Jin, akhirnya aku memperoleh Hityang Chie dan Kyo In Xin Kang. Aku rela tidak mengerti ilmu silat asal kau selama tidak kurang suatu apa, kata Kuei E. Cheng. Senang hatinya si nona, ia girang bukan main. Tapi ia tertawa dan kata, ah, ah, untuk mengambil-ambil hati, jangan kau omong enak saja. Tanpa mengerti ilmu silat, tentulah kau telah orang hajar mati. Jangan kata Aoyang Hang dan si Tong Tian semua, walaupun satu anggota saja dari Tia Chiang Pang, dia bisa membacok kutung leharmu. Biar bagaimana, aku tidak akan mengizinkan kau terluka lagi, kata si anak muda. Kali ini lukamu hebat sekali, melihatnya saja hatiku tidak kuat. Diliman aku terluka, aku merasa tidak apa-apa. Kalau begitu, kau tidak punya hati, kata si nona tertawa. Kuei E. Cheng heran. Kenapa begitu, ia tanya. Kau terluka, kau tidak merasa, tetapi bagaiman. Dengan aku, kata si nona. Si anak muda diam, lalu dia tertawa lama. Ia menjepi perut kuda, maka kudanya itu lantas kabur. Tengah hari itu mereka tiba di kecamatan Togoan O. E. Yeong belum pulih kesehatannya, disebabkan menunggang kuda terlalu lama, ia merasa letih, kedua pipinya menjadi merah, napasnya pun kurang lurus jalannya, maka Kuei E. Cheng ajak ia mampir di rumah makan Pai Chin Lao. Sembari dahar Kuei E. Cheng minta pelayan tolong memanggili tukang perahu, yang perahunya hendak disewa untuk menyeberang ke hankau. Kalau Tuan menumpang, Tuan bisa menghemat sewaan perahu, kata pelayan itu. Kalau Tuan memburong sendiri, sewanya mahal. O. E. Yeong tidak senang si pelayan banyak bicara. Ia mengasih lihat romen gusar, ia melemparkan uang perak lima tel. Cukup tidak ia tanya. Cukup, cukup kata si pelayan, yang lantas ngeloyor pergi. Kuei E. Cheng tidak mau si nona minum arak ini, khawatir arak mengganggu kesehatannya, dari itu ia pun tidak minum. Pengah mereka bersantap, pelayan kembali bersama seorang tukang perahu, katanya dia minta uang sewa empat tel enam ciet, dapat nasi tanpa lauk pauak. O. E. Yeong akur, tanpa banyak bicara, ia menyerahkan uang lima tel itu. Tukang perahu itu menerima uang, ia memberi hormat sambil menunjuk mulutnya, suaranya tidak karuhan. Ternyata dia gagu. Kedua tangannya lantas digunai sebagai gantinya. O. E. Yeong mengerti pembicaraan dengan tangan itu, ia melayani, atas mana tukang perahu itu berlalu dengan kegirangan. Apa yang kamu bicarakan, tanya Kuei E. Cheng. Kata dia, habis bersantap kita berangkat. Aku menyuruh dia membeli beberapa ekor ayam beberapa. Kati daging, uangnya sebentar kita ganti, pemuda itu menghela nafas. Kalau dia bertemu aku, tak tahu aku mesti bikin apa, katanya. Kemudian ia ingat tang ciet kong. Inilah disebabkan hidangan lezat yang dimakannya itu. Ia kata, entah suhu ada di mana dan bagaimana dengan lukanya. Selagi O. E. Yeong mau menyahuti, ia mendengar tindakan kaki di tangga lauteng, lantas ia melihat naiknya dua tukau, ialah imam wanita. Mereka menutupi muka hingga tinggal matanya yang terlihat. Mereka mengambil meja di pojok, kepada pelayan, yang satunya bicara perlahan. O. E. Yeong merasa ia seperti kenal dua imam itu, tetapi ia tidak ingat betul. K. E. Cheng melihat kawannya memperhatikan orang, ia menoleh, justru imam yang satu lagi mengawasi ia. Dia itu lantas melengus. Engko Cheng, imam itu tergerak hatinya kata O. E. Yeong perlahan sambil tertawa. Dia tentu mengatakan kau tampan sekali. Hus, jangan ngaco kata si anak muda. Mereka orang suci. Masih si nona tertawa. Kalau kau tidak percaya, lihat saja nanti katanya. Habis bersantap, mereka turun dari lauteng. Si nona bercuriga, ia menoleh ke arah kedua tukou itu, kebetulan yang satu lagi menyingkap tutup mukanya, maka melihat muka orang, hampir ia berseru heran. Si tukou menggoyangi tangan, lekas-lekas dia menutup mukanya, untuk terus tunduk dan dahar. Kejadian itu cepat sekali, K. E. Cheng tidak melihatnya. Di pintu rumah makan, tukang perahu sudah menantikan. O. E. Yeong memberi tanda bahwa ia hendak belanja sebentaran. Tukang perahu itu mengangguk, ia menunjuk ke pinggir kali di mana ada perahunya. Si nona mengangguk, lantas ia berjalan terus bersama K. E. Cheng. Mereka melihat tukang perahu itu berdiri menantikan. Di sebuah jalan di sebelah timur, dari mana rumah makan tak nampak lagi, O. E. Yeong berhenti, matanya mengawasi ke rumah makan itu. Tidak lama kedua tukou tadi nampak keluar. Mereka mengawasi kuda merah dan burung Raja Wali. Terang mereka lagi mencari orang. Setelah itu mereka bertindak ke barat. Mari, berkata si nona, yang terus menarik ujung baju si pemuda. K. E. Cheng heran tetapi ia ikut tanpa bicara. Kota Togoan tidak besar, tak lama mereka sudah keluar dari pintu timur. Dari situ si nona menuju ke selatan, melewati pintu, lalu mengambil jurusan barat. Kita menguntit kedua tukou itu kue E. Cheng tanya akhirnya. Ah, jangan kau main-main denganku. Main-main apa berkata si nona tertawa. Tukou demikian cantik, seperti bidadari. Menyesal kalau kau tidak mengikuti dia. Si anak muda menghentikan tindakannya. Yang Cie, kalau kau menyebut lagi, aku akan marah katanya. Ah, ah, aku tidak takut kata si nona. Coba kau marah, aku lihat. Si pemuda kalah desak, ia lantas mengikuti pula. Kira lima enam li, di sana terlihat kedua imam wanita duduk di bawah pohon kayu di tepi jalan. Ketika mereka menampak si muda mudi, mereka berbangkit dan berjalan pergi ke jalan kecil yang menuju ke lembah. O. E. Yeong menarik tangan pemudanya, untuk diajak pergi ke jalan kecil itu. Yang Cie kata si anak muda. Kalau kau tetap bergurau, nanti aku pondong kau untuk dibawa balik. Si nona tidak memperdulikan. Aku letih, pergilah kau mengikuti sendiri katanya. Pemuda itu lantas berjongkok. Mari aku gendong kau katanya. Ia kata tidak ingin ia nanti terbit onar pula. Agaknya ia sangat memperhatikan si nona. O. E. Yeong tertawa. Nanti aku singkap sapu tangan penutup mukanya untuk kau lihat katanya. Dan ia mempercepat tindakannya, menyusul kedua tukuh itu. Ia lari. Kedua imam wanita itu berhenti jalan, bahkan mereka menantikan. Begitu sampai, O. E. Yeong menubruk tukuh yang lebih jangkung, tangannya membuka tutup muka orang. Yang Cie, jangan kue E. Cheng berseru selagi ia menyusul. Tapi sudah kasep. Ketika ia melihat muka si tukuh, ia berdiri menjublak. Chu Kou itu bermuka sedih, air matanya mengembang. Dialah Bok Liam Chu, si nona yang baru-baru ini mengikuti Yeo Kang pergi ke barat. Enci Bok, kau kenapa tanya O. E. Yeong sambil merangkul. Apakah Yeo Kang kembali menghina Muliam Chu Tunduk? Ia tidak menyahuti. Kue E. Cheng menghampirkan. Si E. Moai, ia memanggil. Nona itu yang dipanggil adik, Si E. Moai, menyahuti dengan perlahan. O. E. Yeong menarik tangan Nona itu, untuk diajak duduk di bawah pohon di tepi kali kecil di dekat mereka. Enci, bagaimana caranya dia menghina kau? Ia menanya pula. Mari kita cari dia untuk membuat perhitungan. Juga aku dan Eng Ko Cheng telah dipermainkan dia, hampir jiwa kita melayang di tangannya. Liam Chu tidak lantas menyahuti, hanya ia menggapai kepada kawannya. Adik, mari ia memanggil. Karena memperhatikan Liam Chu, O. E. Yeong dan Kue E. Cheng melupai Tukou yang satunya itu. Baru sekarang mereka menoleh dan memandang dia. Kebetulan Tukou itu lagi mengawasi si anak muda, hingga sinar mati mereka bentruk. Tukou itu menghampirkan, ia pun menyingkirkan tutup mukanya, terus ia menjurah kepada si anak muda seraya berkata, In Kong, baik. Kue E. Cheng heran sekali. Nona itu ialah Chin Lam Kim. Pantas dia memanggil In Kong, Chuan penolong. Ia lekas membalas hormat. Ia sekarang melihat tegas, di rambut dan di kuping si Nona ada bunga kecil warna putih dan pakaian dalamnya dari kain kasar, tanda dari berkabung. Mana kakekmu? Ia tanya. Apa ia baik? Nona itu tidak lantas menjawab, ia hanya menangis. Itulah tanda yang kakeknya telah menutup meta. Liam Chu berbangkit, ia menarik tangannya Nona Chin, untuk diajak duduk bertiga, hingga tubuh mereka berbayang di permukaan air. Kue E. Cheng duduk terpisah dari mereka itu, ia duduk di atas sebuah batu, pikirannya bekerja. Ia heran dengan pertemuan sama kedua Nona ini. Kenapa mereka dandan sebagai imam dan di rumah makan tidak mau lantas menegur? Kenapa si Impeh Chin meninggal dunia? Oe Ye Yong melihat kedua Nona itu tengah berduka, ia tidak menanyakan mereka, hanya ia memegangi tangan mereka masing-masing dengan erat-erat. Adik, Kue E. Sieko, kata Liam Chu. Kemudian, perahu yang kamu sewa ada perahunya orang Tia Chiang Pang dan mereka itu sudah mengatur daya untuk mencelakai kamu. Oe Ye Yong dan Kue E. Cheng kaget. Inilah mereka tidak sangka. Kau maksudkan perahunya si Gagu itu akhirnya mereka tanya. Benar. Tapi dia bukannya Gagu, dia berpura-pura. Bahkan dia orang lihai dari Tia Chiang Pang. Karena suaranya keras, rupanya dia khawatir kamu bercuriga mendengar suara itu, ia pakai akal. Kalau kau tidak omong, Enci, benar-benar aku tidak tahu, kata Oe Ye Yong. Ia benar kaget sekali. Kue E. Cheng lantas naik ke atas pohon, akan memandang kelilingan. Di situ cuma ada dua-tiga orang tani. Maka ia kata di dalam hatinya. Kalau Oe Ye Yong tidak mengambil jalan mutar, pasti ada orang Tia Chiang Pang yang menguntit kita. Liam Chu menghela nafas. Ia berkata pula, perlahan, urusanku dengan Yoh Kang, kamu telah mendapat tahu. Hanya kemudian di waktu membawa jenazah ayah dan ibu angkatku ke selatan, aku bertemu pula dengannya di Guki Chun di Liman. Hal itu kami sudah ketahui, Enci, kata Oe Ye Yong. Kami pun melihat dia membinasakan Naoyang Kong Chu. Liam Chu heran, matanya dibuka lebar. Ia tak dapat mempercayai. Oe Ye Yong tahu orang sangsi, maka ia memberikan keterangan bahwa itu waktu ia berdua Kwe E Cheng ada di kamar rahasia lagi beristirahat. Ia pun menceritakan halnya Yoh Kang mengaku jadi Pang Chu dari Kepang, cuma ia menuturkan itu secara singkat, sebab ia lebih ingin mengetahui hal ihwal nona ini. Dia jahat, pasti dia tidak bakal dapat pembalasan baik kata Liam Chu sengit. Maka aku cuma bisa menyesalkan diri yang mataku tidak ada bijinya. Rupanya sudah takdir, sudah nasib aku bertemu dengannya. Oe Ye Yong mengeluarkan sapu tangannya, menyusuti air metu nona itu. Liam Chu sangat berduka, sampai sekian lama, baru dapat ia berkata pula. Bar 66. Nasib. Dengan tangan kanannya, nona bok menggenggam merat tangannya Oe Ye Yong. Dengan tangan kirinya ia mengusap-usap belakang tangan nona itu. Dengan matanya, ia mengawasi rontoknya bunga ke permukaan air. Melihat dia membunuh Hau Yang Kong Chu, aku menduga dia telah merubah perbuatannya yang sudah-sudah, demikian ia melanjuti. Aku lebih girang lagi melihat dia disambut kedua orang lihai dari Kepang, yang memperlakukan dia hormat sekali. Begitulah aku turut dia sampai di Gak Chu, di mana pihak Kepang mengadakan rapat besarnya di Gunung Kun San. Lebih dulu daripada itu, diam-diam dia memberitahukan aku bahwa Ang Pang Chu telah meninggalkan pesan agar ia menjadi pengganti Pang Chu. Aku heran dan girang, tetapi aku sangsi, hanya melihat semua orang Kepang begitu menghormati dia, kesangsianku lenyap. Aku bukan orang Kepang, tidak dapat aku menghadiri rapat, maka itu aku menanti di dalam kota. Aku pikir, dengan menjadi Pang Chu dari Kepang, pasti dia bakal bekerja untuk negara dan rakyat, pasti besar usahanya. Aku percaya juga, dia bakal menumpas musuhku, guna membalaskan sakit hati ayah dan ibu angkatku. Malam itu aku berpikir keras hingga aku tidak dapat tidur pulas. Di waktu fajar selagi aku mulai lelah dan tidur layap-layap, mendadak dia pulang dengan jalan lompat masuk dari jendela. Aku kaget, aku kira dia mau main gila pula. Ketika aku hendak menegur, dia mendahului berbisik. Adik, urusan gagal, mari kita lekas menyingkir. Aku lantas tanya dia apa sudah terjadi. Dia menjawab, di dalam Kepang ada pemerontak. Golongan baju kotor dan baju bersih bentrok. Karena urusan mengangkat Pang Chu, mereka bertempur. Sudah ada banyak orang yang binasa. Aku kaget dan heran. Aku menanya bagaimana duduknya. Ia menjawab, karena yang terbinasa begitu banyak, aku mengundurkan diriku sendiri. Aku tidak mau jadi Pang Chu lagi. Aku pikir, tindakan itu benar. Ia menerangkan pula, tapi pihak pakaian bersih tidak mau melepaskan. Aku syukur. Aku dibantu Hyo Pang Chu dari Tia Chiang Pang. Dengan begitu bisa juga aku meloloskan diri dan berlalu dari Kun San. Sekarang ini, mari kita pergi ke Tia Chiang San untuk menyingkir. Buat sementara waktu, aku tidak tahu Tia Chiang Pei itu rombongan baik atau jahat. Aku turut padanya. Setibanya di Tia Chiang San, baru aku melihat gerak-geriknya Hyo Pang Chu aneh, rupanya mereka ada dari kaum sesat. Karena itu aku usulkan dia mencari Tia Chiang Chu Kha U Chi Ye Kye, supaya imam itu mengundang orang-orang gagah, untuk membantu pihak Kei Pang mengadakan tata tertib partainya, supaya bisa dipilih. Satu Pang Chu yang tepat. Aku kata, dia tidak dapat pergi dengan begitu saja, dia mesti ingat budinya Ang Pang Chu serta menjalani baik-baik pesannya. Tapi dia aneh, dia bukan berbicara dari hal Kei Pang, dia justru menimbulkan urusan pernikahan. Kita jadi bentruk. Aku telah memberi teguran padanya. Bagaimana kemudian Oe Ye Yong tanya selagi si Nona berhenti sebentar. Besoknya aku menyesal atas percederaan kemarin itu, kata Lim Chu melanjuti. Dia benar tidak memperhatikan lagi urusan Kei Pang, tetapi dengan menimbulkan soal pernikahan, itu tandanya dia mencintai aku. Aku merasa aku menegur keras padanya, pantas dia menjadi tidak senang. Hanya malam itu, hatiku jadi bertambah tidak tenang. Aku menyalakan api, aku menulis surat padanya untuk meminta maaf. Aku bawa surat itu ke kamarnya, untuk meletakinya di bawah jendelanya. Selagi aku mau mengasih masuk surat itu, disela-sela jendelanya mendada aku mendengar dia lagi bicara, entah sama siapa. Mulanya aku tidak berniat mendengari pembicaraan mereka itu, hendak aku menaruh surat itu dan lantas pergi. Tapi aku jadi ketarik sebab aku mengenali suara orang itu. Dia mencoba bicara perlahan, toh aku dapat mendengarnya dengan nyata. Siawong ya, demikian aku dengar pikiran wanita memang tak ketentuannya. Kalau nona bok itu tidak mau menurut, kau jangan terlalu buat pikiran. Pikirannya itu mungkin buat sewaktu-waktu saja. Hiu Pangcu khawatir kau berduka, Ia mengirimkan barang ini untuk kau melegakan hatimu, aku heran. Entah barang apa itu yang Hiu Pangcu hendak memberikannya. Maka ingin aku melihatnya. Mendengar itu, Oh Iye Yong pun heran dan turut ingin mengetahui. Bahkanlah sayangi selagi di Tia Chiang San, ia tidak dapat melihatnya, kalau tidak, tentulah ia sudah merampas itu. Liam Chu meneruskan pula ceritanya, dia memilang terima kasih. Dia kata dia tidak berduka dan tak usah Pangcu mengirimkan sesuatu kepadanya. Tapi orang itu tertawa dan kata, Ong ya lihat dulu, aku tanggung Ong ya girang. Dia menetpuk tangannya perlahan, dua kali. Tanda itu disusul sama datangnya dua orang yang menggotong sebuah keranjang besar. Aku lantas mengintai. Orang tadi menghampirkan keranjang itu dan membuka tutupnya. Oh Iye Yong memotong, aku tahu isinya keranjang itu, kalau bukan ular berbisa tentulah kodok. Pernah aku melihat itu. Chin Liam Kim sebegitu jauh berdiam saja, dia tidak campur bicara, air mukanya juga tidak berubah, tapi kali ini dia mengawasi nona Oh Iye. Adik, kau salah menerka kata Liam Chu. Di dalam keranjang besar itu ada satu orang, ialah ini adik Chin. Oh Iye Yong dan Kuei E Ching mengasih dengar suara kaget perlahan. Baru sekarang nona Chin itu berbicara, matanya memandang kekali, sikapnya tenang sekali. Ia kata, semenjak Inkong dan nona Oh Iye pergi, bersama kakek aku tetap menuntut penghidupan sebagai penangkap pular. Kami selalu ingat kepada Inkong, tak habisnya kami membicarakannya meskipun Inkong tinggal di rumah kami cuma satu hari dua malam. Dengan begitu, hidup kami tidak kesepian. Sampai pada suatu hari, selagi aku menangkap pular, aku kedatangan tiga. Orang yang berpakaian hitam semua. Tidak karuan rupa, mereka tertawa terhadapku. Aku curiga, lantas aku lari pulang. Mereka mengikuti. Belum aku tiba di rumah, mereka telah berhasil menyusul aku dan aku lantas dipegang. Aku ketakutan dan menjerit minta tolong. Kakek keluar, dia mau menolongi aku. Dengan lantas kakek dibunuh mereka itu. Kwe E. Cheng gusar sekali hingga ia menumbuk pahanya. Dulu ada Inkong yang menolong, kali ini ada siapa si nona melanjuti. Begitu aku dibawa ke gunung Tia Chiang San setibanya di puncak, baru aku mendapat tahu mereka juga telah menawan beberapa puluh orang lain yang hidupnya sebagai tukang menangkap pular. Hilpang cuma mau menangkap banyak pular, untuk dipakai melatih semacam ilmu. Oh E. Ye. Yong mengangguk. Aku tahu itu, katanya. Lam Kim seperti tidak mendengar perkataan si nona. Ia bicara terus, Tia Chiang Pang menitahkan aku. Menangkap pular. Sampai sebegitu jauh, aku tidak diganggu, bahkan dia menitahkan aku mengusir kodok hijau untuk berkelahi dengan kodok besar dan juga mengusir ular untuk memakani kodok besar itu. Hanya di dalam beberapa hari, tahulah aku apa sebabnya aksi mereka itu. Iyalah mereka itu memperhatikan caranya semua binatang itu berkelahi, lalu mereka melatih diri dengan mencontoh perkelahiannya kodok hijau dan ular itu. Mendengar sampai di situ, Oh E. Ye. Yong berlompat bangun. Engkoceng katanya, juga Hyu Chian Jin lagi mengharap-harap Kiu Im Chin Keng. Kue E. Cheng tidak mengerti. Bagaimana dia tanya? Dia lagi memahamkan ilmu silat Kap Mo A. Cheng dari Sitok. Kalau nanti datang waktu pertemuan yang kedua kali di Gunung Ho Asan, dia mau menjadi jago nomor satu di kolong langit ini. Baru sekarang Kue E. Cheng mengerti. Biar mereka berdua bertempur mati hidup, itu baru bagus, kata Oh E. Ye. Yong. Engkoceng, coba bilang, di antara mereka berdua, siapa yang terlebih lihai? Kue E. Cheng berpikir. Lantas ia menggoyang kepala. Aku tidak tahu, mereka sama lihainya. Ya, biarlah, kata pula si nona. Ia berpaling kepada Lem Kim, untuk menanya, Enci, bagaimana kejadiannya maka kau dimasuki ke dalam keranjang? Aku telah menjadi budaknya, jangan kata baru dimasuki ke dalam keranjang, disuruh mendaki gunung golok atau masuk ke dalam kuali panas, semua terserah kepadanya, sahut nona Chin Mas Gul. Oh E. Ye. Yong tidak puas dengan jawaban itu, tetapi mengingat orang lagi bersusah hati, ia tidak bilang suatu apa. Aku hampir menjerit melihat adik Chin muncul dari dalam keranjang, kata Liam Chu, yang melanjuti penuturannya. Dia pun kaget. Bandit Tia Chiang Pang itu berkata sambil tertawa kepada Yo Kang, si Awongnya, permainan ini tak ada kejelaannya, bukan Yo Kang menggoyang-goyang tangannya. Jangan. Jangan katanya, lekas bawa dia pergi. Kalau nona bok ketahui ini, bisa onar, mendengar suaranya itu, aku menyangka dia benar berlaku baik padaku. Tapi si bandit membujuk, nona bok mana tahu. Kalau ong ya suka, lagi beberapa hari, apabila ong ya turun gunung, dengan kere diam-diam kami nanti mengantarkan di aki istana, tapi jika ong ya sudah bosan, biarkan saja di adi www.kangzusi.com sini. Semua akan dilakukan hingga iblis pun tidak tahu. Lantas dia pegang adik Chin, untuk ditarik keluar dari keranjang, dia kata, baik-baik kau melayani si Awongjia. Inilah tugas bagus untukmu. Setelah itu dia suruh dua orangnya berlalu dengan membawa keranjang itu, dia sendiri turut berlalu sesudah memberi hormat pada Yo Kang. Ketika dia pergi, dia sekalian menutup pintu. Setelah berada sendirian, Yo Kang mengambil gunting, buat menggunting sumbuli Lin, hingga apinya jadi lebih terang, hingga dia bisa memandang kecantikannya adik Chin. Sembari tertawa dia menghampirkan, untuk menarik tangan orang. Dia menanya nama dan umur adik Chin. Adik Chin tidak menyahuti. Lantas dia dipeluk dan mukanya dicium, sembari tertawa dia kata, harum sungguh harum menyaksikan itu, bukan main panas hatiku, mataku seperti kabur, hingga aku tidak melihat apa yang dialakukan terlebih jauh, sampai aku mendapatkan adik Chin memegang sebatang cagak kecil, dua cagaknya diarahkan ke dadanya sendiri. Ia mengancam, memang aku sudah tidak mengharap lagi jiwaku, asal kau langgar pula tubuhku, akan ku bunuh diri di depanmu. Aku puji adik Chin. Aku juga harap Yoh Kang nanti mundur. Dugaanku itu meleset. Acuh tak acuh, Yoh Kang memutuskan dua buah kancing bajunya, dengan itu udah menyentil dua kali. Dengan satu kancing dia memikin jatuh kagak di tangan adik Chin dengan yang lain dia menotok urat gagu orang. Sampai di situ, habis sabarku, maka aku mendobrak. Jendela dan berlompat masuk ke dalam kamar. Dia tercengang tapi lantas dia tertawa. Adikku, kebetulan kau datang kata dia padaku. Entah kenapa melihat dia tertawa, hawa marahku lenyap separuhnya. Ketika kemudian dia membujuki aku, aku jadi bimbang, tidak tahu aku mesti berbuat apa. Adalah ketika itu, adik OE, kau memanggil aku. Ketika itu aku juga tidak menyangka kau berada di atas gunung Tia Chiang San, kata OE Ye Yong. Ketika Enci bertempur sama Hiu Pang Chu, kata Liam Chu, aku pergi keluar, niatku untuk membantui, tetapi entah kemana perginya Enci semua. Kembali hatiku menjadi jari. Diam-diam aku kembali ke kamar, aku mengintai di jendela. Samar-samar aku melihat dia memeluk pula adik Chin. Tiba-tiba saja aku muntah darah, lantas aku berseru, baiklah, putus kita sampai di sini. Untuk selama-lamanya aku tidak akan melihat pula padamu tanpa menanti jawaban, aku lari turun gunung. Keadaan ada sangat kacau itu waktu. Aku melihat dengan membawa obor orang-orang Tia Chiang Pang meluruk ke puncak Tiong Chi Ye Hong. Dengan begitu, aku turun gunung tanpa rintangan. Hatiku menjadi tawar, niatku ialah untuk mati saja. Aku bertemu sebuah bangunan, yang gelap, aku langsung masuk ke dalamnya. Itulah sebuah kelenteng. Di tembok kiri aku melihat gambar lukisan seorang imam yang bersenjatakan sebatang pedang panjang, sikapnya gagah, di samping itu ada tulisan tiga huruf, bunyinya wasyejin, artinya orang mati yang hidup. Aku tidak tahu artinya kata-kata itu, hanya aku berpikir, kalau aku mati, siapa akan membalas sakit hati ayah dan ibu angkatku. Maka itu, aku lantas berdiam di situ, aku diterima menjadi murid oleh toko tua dari kelenteng tersebut. Besoknya aku merasakan tubuhku panas, lalu aku lupakan diriku. Lewat beberapa hari, aku tersadar, aku mendapatkan adik Chin ini ada di depan pembaringanku, lagi merawati aku. Ia pun telah berdandan sebagai toko. Oe Ye Yong hendak menanya Lam Kim, bagaimana caranya dia lobos dari Tia Chiang San, akan tetapi karena khawatir nanti dapat jawaban kurang tepat seperti tadi, ia membatalkan niatnya itu. Sebaliknya Nona itu mengawasi Kuei Seng, sikap siapa seperti juga Nona Oe Ye, agaknya ingin ia memperoleh keterangan. Ia lantas berkata, orang siu itu telah digaplok beberapa kali oleh Nchi Bok, dia menjublak saja. Ketika dia mendengar suara berisik dari sakunya, dia mengeluarkan pedang pendek, yang ia selipkan di pinggangnya, terus dia memadamkan api. Dia mendekati aku, dia mengusap-usap mukaku, setelah itu dia tertawa dan lompat keluar jendela. Kira satu jam, suara berisik menjadi kurangan, rupanya orang telah pada memburu turun gunung. Sebenarnya itulah saatnya untuk aku melarikan diri, apa celaka si orang siu telah mengikat aku, hingga aku mesti rebah di samping pembaringan tanpa berdaya. Masih aku mendengar suara berisik, yang makin lama makin jauh dan akhirnya sirap. Selagi keadaan sunyi itu, si orang siu kembali dengan jalan melompati jendela seperti tadi. Lantas dia duduk di kursinya, dari bayangannya aku melihat dia menunjang janggut, dia duduk terpakur. Kemudian aku mendengar dia mengoceh sendirian, katanya, bocah Shikwee itu berani mendaki gunung, mestinya di belakang dia ada orang yang pandai yang menyusul. Maka inilah bukan tempat yang bagus. Buat apa aku berdiam lama-lama di sini? Manusia hina kata Oeyeyong sengit. Lamki menyambungi, kemudian dia menepuk meja, dia kata, Hektometer. Kau tidak sudi bertebu pula. Dengan ku selamanya. Perduli apa? Asal usahaku berhasil, kekayaan dan kemuliaanku bakal tidak ada batasnya, itu waktu di dalam keratonku tentu telah berkumpul 3.000 selir dan dayang. Mana aku kekurangan si cantik manis? Dasar bangsat mendam perat Kwee Cheng yang menongkol sekali. Lamkim terkejut mendapatkan tuan penolongnya begitu gusar. Ia tidak tahu dari kata-katanya Yeo Kang itu, terang sudah orang si Yeo itu hendak menjual negara, untuk keuntungan dirinya sendiri. Coba kau cerita terus, kata Kwee Cheng kemudian, Sabar. Kau menghendaki aku bicara terus si Nona menegasi. Kalau kau letih, kau beristirahatlah dulu, sahut si pemuda. Nona Chin mengawasi pula, air mukanya berubah, toh ia bersikap tenang. Letih, itulah tidak, katanya. Hanya aku mengalami kemalangan dan malu, susah aku mengatakannya. Kalau begitu, tidak usah kau bercerita. Mari kita omong dari lainnya hal. Tidak. Sebenarnya aku mesti menuturkan semua supaya kau tahu. Nah, nanti aku pergi ke sana, kau boleh bicara sama ini dua Ncibok dan Oaye, berkata si pemuda. Yang lantas berbangkit, untuk bertindak pergi. Ia menduga tentulah Yeo Kang sudah menggelah terhadap Nona ini, sehingga dia likat untuk menuturkan pengalamannya itu. Tetapi Liam Kim berkata, jikalau kau pergi, sampai mati juga aku tidak akan menuturkan. Selama dua hari ini, Ncibok berlaku baik sekali padaku, meski begitu, aku tidak mau bercerita kepadanya. Kwe E Ching memandang Oaye Yong, Nona itu mengedipi mata, menganjurkan ia berduduk, maka urung ia mengangkat kaki, bahkan ia duduk pula di tempatnya. Liam Kim menghela nafas. Ia nampak lega hatinya. Lantas ia mulai bercerita pula, telah tetap keputusannya orang siu itu. Dia lantas berbenah. Untuk itu dia menyalakan api. Ketika dia melihat aku di tepi pembaringan, dia terperanjat. Dia menyangka bahwa aku sudah kabur. Dia membawa ciak tai, untuk menyului mukaku. Lantas dia tertawa dan berkata hektometer. Karena kau, aku kehilangan dia. Sekarang kau pikirlah. Jikalau kau suka menurut aku, akan aku ajak kau turun gunung. Kalau tidak, boleh tetap rebah di sini, supaya orang-orang tiac yang pangperlakukan apa mereka suka. Aku menjadi bingung, aku bersangsi. Berdiam di gunung, akibatnya tentu berbahaya, tetapi dengan turut dia, juga entah bagaimana akhirnya. Melihat aku berdiam saja, dia tertawa nyaring. Mendadak timbul nafsu binatangnya, dia lantas merusak diriku. Tiga orang itu berdiam, cuma bok liam cu berdiam sambil mengucurkan air mata. Itulah bukti Yoh Kang main gila terhadapnya. Ia tahu Yoh Kang busuk, tetapi tidaklah disangka dia hina begitu rupa. Ia pernah mengasih hampun, tetapi sekarang, Lam Kim tenang luar biasa. Dia bercerita seperti juga dirinya, tidak ada sangkutnya dengan ceritanya itu. Dia kata, karena aku telah ternodakan, aku lantas mengambil putusan. Aku ikut dia turun gunung. Aku telah pikir, aku mesti menuntut balas, habis mana, hendak aku menghabiskan jiwaku. Gunung Tia Ciyang San itu sangat berhahaya, dengan susah payah dia membantu aku turun. Sampai fajar muncul, kita masih ada di tengah gunung. Dia malu bertemu sama orang Tia Ciyang Pang, dia mengambil jalan dari belakang gunung. Dia sengaja memilih tempat yang tidak ada jalannya. Dengan begitu, sering gak merayap pada pohon rotan. Maka perjalanan jadi semakin lama. Lereng gunung pun makin berbahaya. Di sana ada jurang yang dalam sekali, aku melihatnya hingga kakiku lemas. Tiba di tempat tinggi, kaki tanganku bergemetaran. Dia tertawa. Aku nanti gendong kau, asal kau jangan bergerak. Nanti kita berdua habis, lantas dia jongkok di depanku. Aku pikir inilah ketika yang paling baik untukku, untuk mati bersama. Aku lantas mendekam di punggungnya kedua tanganku memeluk erat lebarnya. Selagi dia hendak berbangkit, dengan kakiku, aku menjejak keras batu besar di sisiku. Dia kaget dia menjerit keras. Kita berdua jatuh. Bok Liam Chu kaget hingga ia berkawok. Tapi segera ia ingat kejahatannya Yo Kang, lantas ia mengertak gigi ia menguati hati. Aku merasakan tubuhku melayang, Lam Kim meneruskan. Aku girang. Kalau tubuhku hancur lebur, dia tentu bakal hancur lebur juga. Mendada aku merasakan gentakan hebat, mataku kabur, hatiku mengukul. Aku menduga habislah aku. Tapi segera aku mendengar Yo Kang tertawa terbahak. Ketika aku membuka maraku, aku melihat tangan kanannya merangkul cabang pohon cemara yang tumbuh di lereng itu. Tubuh kita berdua bergelantungan di cabang itu yang telah menolong jiwanya. Tapi dia tidak sadar bahwa aku hendak membuat celaka padanya. Dia menyangka aku ketakutan dan tak dapat berdiri betul. Dia puas sekali yang kami ketolongan. Sembari tertawa dia kata, jikalau bukan siau weng ya lihai ilmu silatnya, apa kira jiwa kecilmu masih ada pohon itu terpisah dari tanah cuma tujuh atau delapan tombak. Dia lantas merayap ke pohon. Dia kata pula, sekarang kita turun dulu ke lembah, di sana baru kita mencari jalan keluar, di dalam lembah itu ada hanya rumput-rumput yang sudah busuk dan tulang-tulang binatang. Dengan satu tulang paha, dia membuka jalan, sembari jalan dia bicara sambil tertawa-tawa padaku. Aku takut dia curiga, nanti sukar aku turun tangan, terpaksa aku melayani dia bicara. Tidak lama, dia berteriak sambil lompat mundur. Dia menggunai tulangnya membiak kerumput tebal di mana tadi dia menaruh kaki. Di situ dia mendapatkan satu mayat yang mengenakan baju kuning. Muka mayat rusak hingga tak dapat dilihat lagi, cuma kumis dan jenggotnya yang putih bertitikan darah segar. Rupanya belum lama dia jatuh mati di situ. Situa bangkah Yucian Li telah mampus, toh masih ada orang yang melihat cacongornya kata Oe Ye Yong. Yo Kang memeriksa tubuhnya mayat itu, berkata pula Lem Kim. Banyak barang yang didapatkan, seperti cincin, pedang pendek dan batu bata. Kiranya tua bangkah ini mati di sini, dia kata. Sembari berkata begitu, dia menarik keluar sejilid buku. Mungkin itu buku sulapnya, kata Oe Ye Yong. Seperti yang tidak mendengar perkataan si nona, Lem Kim bercerita terus, si orang siu itu membuka dan memeriksa buku itu, kelihatannya dia ketarik hatinya, dia membalik-balik terus lembaran dengan romannya Girang. Kemudian dia simpan buku itu di dalam sakunya. Habis itu kami berjalan terus. Satu hari kami berada di dalam selat, sampai maghrib baru kami tiba di mulut selat itu. Kami mencari rumah seorang tani untuk menumpang bermalam. Dia suruh aku mengaku sebagai istrinya, katanya agar orang jangan curiga. Habis bersantap malam, dia menyalakan api, dia membuka buku yang tadi, untuk diperiksa pula. Aku melihat dia menggeraki tangan dan kakinya, seperti lagi bersilat. Rupanya buku itu ada buku pelajaran silat. Aku menyender di pembaringan letih dan berduka, rasanya malas aku bergerak. Mendada aku mendengar dua kali suara kodok di luar jendela. Aku tahu betul, itulah suara kodok hijau di cekuk ular berbisa. Dengan tiba-tiba aku mendapat pikiran. Aku ingat kakeku yang telah mati itu, ia tentu telah berkumpul bersama ayah ibuku, sekalian pamanku dan yang lainnya di dunia baka. Aku sebaliknya, di dalam dunia ini aku hidup sebatang kera, hidup menderita, sengsara dan ternoda, bahkan mau mati juga sukar. Karena mendapat ingat itu, aku kata pada orang siu itu, siau wong ya, aku hendak keluar sebentar, dia tertawa. Baik, katanya. Asal jangan kau memikir untuk kabur, sebab dalam sekejap, pasti aku dapat menyusul kau. Aku menjawab, aku lari. Lari kemana ia tertawa pula dan kata, itu betul. Dengan tidak memikir lari, kau lah anak yang manis sekeluarnya dari kamar, aku pergi ke belakang. Aku berdiri sebentar. Aku mendengar suara si ular lagi menelan mangsanya. Diam-diam aku menghampirkan ular itu, aku tangkap ekornya, terus aku menekuk dia, lalu aku membungkusnya dengan sapu tangan. Lantas aku kembali ke dalam. Senang dia melihat aku kembali begitu cepat. Dia tertawa dan mengangguk-angguk. Kembali dia membaca bukunya itu. Kemudian dia kata, pergi kau tidur lebih dulu, sebentar aku temani kau, di dalam hatiku, aku damperat dia, orang jahat, hari ini Tian menyuruhnya aku membalas sakit hatiku. Mendengar sampai di situ, Oe Ye Yong lantas ketahui apa Kero membalas sakit hati nona Chin ini. Liam Chu juga mendapat menduga samar-samar, maka teganglah hatinya. Cuma Kue Ye Cheng yang masih belum mengerti. Aku mengebut pembaringan mengusir nyemuk, terus aku menurunkan ke lambu, Liam Kim menyambungi pula. Sembari merebahkan diri, aku membuka sapu tanganku, akan mengeluarkan ular itu. Aku menekannya, supaya dia tidak berkutik-kutik. Dengan tangan kiriku, dengan kipas, aku menutup tubuh ular. Kemudian aku menantikan. Aku mesti menahan nafas. Sampai lama dia belum naik ke pembaringan, dia seperti melupakan aku. Hatiku berdenyutan. Aku khawatir aku gagal. Minyak pelita menjadi semakin kurang, cahayanya pun menjadi guram, akhirnya api padam. Barulah itu waktu aku mendengar dia tertawa dan berkata, Haha, aku harus mati. Lantaran membaca buku saja, aku sampai melupakan si manis. Mustikaku, jangan kasesalkan aku, aku tidak menyahuti, malah aku berlagak pulas dengan mengasih dengar suara mengeros perlahan. Tetapi kupingku kupasang. Aku mendengar dia menutup bukunya, yang dikasih masuk ke dalam sakunya. Aku mendengar dia membuka baju luarnya. Aku mendengar juga dia naik di pembaringan dan membuka sepatunya. Ketika itu hawa sangat panas, dia meloloskan semua pakaiannya. Ketika dia memeluk aku, aku masih terus berpura-pura pulas, adalah tangan kiriku dengan perlahan-lahan menyikirkan kipas, lalu tangan kananku membawa kepala ular ke dadanya. Dengan kukuku, aku mencubit. Ular itu, membuatnya kesakitan dan kaget, karena mana dia lantas menggigit dada si jahat. Dia kaget, dia berteriak, apa terus dia berlompat turun dari pembaringan. Sekarang gak merasakan ular masih menggigit dadanya, dia menariknya hingga terlepas, tetapi gigi ular itu copot dan nancap di dadanya. Liam Chu kaget hingga ia berjingkrak bangun, matanya mengawasi nona Chin. Ia ini bercerita sampai di bagian sangat tegang itu tetapi romannya, suaranya juga, tenang-tenang saja. Menampak demikian, nona bok ini kagum sekali. Dia lantas berteriak-teriak, ular. Ular Liam Ki masih meneruskan dengan sabar sekali. Ketika itu aku masih belum memikir lantas mati, aku hendak menyaksikan dia tersiksa, habis itu baru aku mau pergi ke dunia bakal menjenguk kakek dan ayah bundaku, maka aku pun berpura-pura kaget dan berteriak-teriak, apa? Ular? Mana? Mana dia menyahuti, aku digegit ular. Aku menanya pula, mana ularnya? Lekas pasang api. Lekas benar-benar dia menyalakan api. Aku melihat empat liang kecil dan hitam-hitam di dadanya, diam-diam aku bergirang. Lantas aku kata padanya, kau rebah saja, jangan bergerak, nanti aku pergi mencari daun obat-obatan, cuan rumah pun bangun dengan kaget. Dia kata, memang di sini ada ular berbisa, hanya heran dia bolehnya naik ke pembaringan, aku lantas bawa pelita dan pergi keluar, untuk mencari daun obat-obatan. Yang aku cari bukan daun obat untuk memunahkan bisa ular, sebaliknya obat yang bisa membuat racun ular itu bekerja semakin berbahaya. Ketika si Nona bercerita sampai di situ, sebelah tangannya Liam Chu melayang ke mukanya, hingga sebelah pipinya menjadi merah dan bengkat. Oe Ye Yong lantas menyambar tangannya Nona bok. Enci, bukankah binatang itu harus mendapatkan bagiannya ia menegur? Liam Chu berdiam, kepalanya pusing. Ia berdiam dengan matemendelong. Lam Kim telah ditempiling ia tidak menggubrisnya, ia masih melanjuti ceritanya, daun obat itu tidak dapat dicari dalam tempo sebentaran itu, aku pun tidak terus mencarinya. Dia telah digigit ular beracun, dia tidak dapat bertahan enam jam, maka aku mencabut rumput sembarangan, aku mama itu, dengan itu aku beborahkan dia. Dadanya itu telah bengkak dan bergaris hitam. Beberapa kali sudah dia pingsan. Aku berduduk di sisinya berpura-pura menangis. Mulanya aku berpura-pura, di akhirnya aku menangis benar-benar. Aku ingat akan nasibku, aku jadi sangat bersedih. Satu kali dia sadar dia mengawasi aku dengan tajam. Rupanya dia menyangka akulah yang sengaja menggigitkan ular itu kepadanya. Setelah melihat aku menangis, kecurigaannya itu lenyap ia menghela nafas dan kata, akhirnya toh ada juga seorang yang mengucurkan air mata untukku. Dari tengah malam sampai fajar, lagi tiga kali dia pingsan lantas dia kedinginan, tubuhnya menggigil. Dia rupanya menduga jiwanya tidak bakal ketolongan lagi. Dia kata padaku, aku mau minta tolong padamu. Kalau beres dan berhasil, kau akan mendapat pembalasan baik sekali. Aku menjawab, aku tidak mengharapi hadiah. Kau sebutkan saja. Dia menyuruh aku mengambil bukunya dari sakunya. Dia kata, kalau aku sudah mati, kau ambil pedang pendeku ini, bersama ini buku, kau mengantarkannya ke istana pangeran Chowang dari negara Kim, kau mesti menyerahkannya sendiri di tangan pangeran itu. Bilang bahwa halnya surat wasiat gelak bubok berada di dalam buku ini. Mendengar itu Oe Yee Yong dan Kue Yee Cheng saling mengawasi hati mereka sama bertanya, kenapa bukunya Hyu Chian Li itu ada hubungannya sama bukunya Dahui? Dengan tenaganya yang hampir habis, dia melanjuti pesannya padaku, Lemkin melanjuti tanpa memperhatikan sikap orang-orang di dekatnya itu. Dia kata, kau beritahu kepada Chowang bahwa dengan mulutku sendiri aku menjanjikankah supaya kau diangkat menjadi permaisuri. Dengan begitu, maka kau bakal hidup senang dan mulia tak ada taranya, aku mengangguk tanpa memilang suatu apa. Dia tertawa sedih dan menanya, kenapa kau tidak mengaturkan terima kasih padaku? Aku tetap tidak menyahuti. Aku telah memikir, sesudah dia tidak dapat menggeraki tangan dan kakinya, hendak aku membuat hancur kitab itu di depan matanya, supaya di saat kematiannya itu tidak saja dia tersiksa lahir tetapi juga batinnya. Kau! Kau membentak liam cubengis! Kenapa kau begitu kejam? Benar dia berbuat tak pantas kepadamu tetapi itu disebabkan dah menyukai kecantikanmu. Oe Ye Yong berduka, sayang, seing, katanya perlahan. Sayang kata Lem Kim. Baru sekarang ia memperhatikan suara orang. Manusia begitu jahat tetapi kematiannya masih disayangi? Nona ini keliru mengerti. Oe Ye Yong menjawab dia, aku bukan menyayangi dia, aku menyayangi bukunya itu. Nona Chin tidak meladani pula, ia hanya melanjutkan, di waktu fajar, manusia jahat itu berteriak-teriak meminta air. Aku menuangi air ke dalam sebuah mangkok dan meletaki mangkok itu di tepi pembaringan. Ini air, kataku. Dia mengulur tangannya, untuk mengambil mangkok itu. Aku menggesernya sedikit jauh. Dia tidak dapat mengambil, maka dia memaksakan diri untuk bangun, untuk berduduk. Nyata tenaganya tidak mengizinkannya. Tolong, tolong kau kasihkan aku. Dia minta, kau ambil sendiri, kataku. Dia mengeluarkan seluruh tenaganya, tangannya dilonjorkan. Dia berhasil mengambil mangkok air itu. Nampaknya dia girang sekali. Akan tetapi tangannya kaku, tangannya itu tidak dapat ditekuk. Ketika dia memaksa menekuknya, prang. Maka mangkok itu terlepas dan jatuh pecah di tanah. Aku tahu bahwa dia telah habis tenaganya, maka aku ambil bukunya, aku bawa ke depannya. Seraya berkata, bukankah kau menghendaki buku ini? Aku membawanya ke istana Chowong. Baiklah, kau lihat aku merobeknya selembar, lembaran itu aku merobek-robeknya pula. Dia nampak kaget. Kau, kau, katanya. Terang dia kaget dan gusar. Aku hendak menyiksa dia. Habis merobek selembar, aku merobek selembar lainnya. Dia gusar hingga dia pingsan. Aku menanti, aku menanti sampai dia sadar, lalu aku merobek pula. Demikian sampai aku merobek beberapa lembar, dia lantas merapatkan matanya, tidak suka dia melihatnya lebih jauh. Meski dia tidak melihat, kupingnya dapat mendengar, kupingnya itu masih mendengar terus. Demikian dia mendengari suara robekan kertas. Seorang diri Lemkin berbicara, tiga orang mendengari dia. Tiga orang ini masing-masing kesannya. Mereka seperti dapat membayangkan romannya Yoke yang di atas pemberingannya, selagi nona Chin merobeki kertasnya. Tiba-tiba aku melihat perubahan pada air mukanya, nona Chin melanjuti. Dia seperti lagi memasang kuping, memperhatikan sesuatu. Aku berhenti merobek kertas. Aku juga memasang kupingku. Segera aku mendengar suara bicaranya beberapa orang serta tindakan kaki mereka itu, mulanya jauh. Di saat kematiannya, binatang itu masih licik sekali. Dia berpura-pura tidak mendengar suara itu. Air, air, kasih aku air, katanya. Aku mendengar suara orang datang semakin dekat, datang sampai di luar rumah. Lantas aku mendengar cacian, binatang perempuan. Pastilah dua binatang cilik itu diambil. Sinso Ancu lantas terdengar suara seorang lain, menurut aku, baiklah perempuan hina itu dibakar mampus berikut binatang cilik itu. Lagi seorang berkata, tidak dapat kita berbuat demikian. Kalau dia tidak terbakar mati. Binatang itu lihai, dia bisa menjadi biang penyakit untuk kaum kita Tia Chiang Pang. Mendengar mereka ada orang-orang Tia Chiang Pang, aku kaget. Aku takut mereka nanti masuk dan menolongi orang siu itu. Tia Chiang Pang memelihara banyak ular berbisa, mereka pasti bisa mengobati siapa keracunan bisa ular. Lantas aku menjumput pecahan mangkok. Aku sudah memikir, kalau mereka itu masuk ke dalam, hendak aku membinasakan dulu si orang siu, setelah itu baru aku membunuh diri. Aku takut dia membuka mulut, maka dengan bajunya aku membungkus kepalanya dan mulutnya aku sumbat dengan hancuran kertas. Entah bagaimana, orang-orang Tia Chiang Pang itu lewat terus, tidak ada seorang juga yang mampir dan masuk ke dalam rumah. Setelah merasa orang sudah pergi jauh, aku membukai bungkusan kepalanya. Aku berniat mengulangi menyobek lembaran buku itu. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu pekarangan ditolak. Aku heran. Aku tahu di situ sudah tidak ada orang lain. Suami istri petani pemilik rumah itu sudah pergi ke sawahnya. Aku pergi ke pintu dan mengintai. Aku melihat delapan orang datang sambil berpegangan tangan, perlahan jalannya, tangan mereka mencekal masing-masing sebatang galah, yang mereka ketruk-ketruki ke tanah. Nyatalah mereka semua orang-orang buta dan pakaian mereka dekil, tetapi masih terlihat tegas, asalnya pakaian itu ialah putih. Itulah budak-budaknya si bisa bangkotan, kata Oe Ye Yong perlahan. Lam Kim menoleh kepada Kwe Ye Cheng dan berkata, baru-baru ini ketika Inkong dan aku berada di dalam rimba, selagi Inkong hendak menangkap Hiat. Niau, aku melihat sendiri budak-budak jahat itu dipatuki burung api itu, maka itu aku lantas mengenali mereka. Dengan lantas aku pakai baju panjang itu menutup pula muka si bangsat. Lalu aku mendengar seorang budak jahat itu berkata, ngamal, ngamal, bagilah sayur dan nasi dingin pada orang-orang buta. Aku tidak berani bersuara, aku ram saja. Si buta itu berkata pula, dia mengemis nasi. Aku tetap tidak menjawab. Beberapa kali permintaannya itu diulangi. Akhirnya aku dengar, di sini tidak ada lain orang, mari kita mencari ke lain tempat. Tadinya mereka itu pada berduduk, lantas mereka pada bangun berdiri. Aku khawatir mereka nanti masuk ke dalam, maka aku lantas batuk-batuk, terus aku membuka pintu. Aku tanya mereka itu siapa. Nampaknya mereka itu kaget. Yang satu lantas berkata, Nona, sukalah berlaku baik, tolong kau membagi makanan untuk kami. Yang lainnya mengeluarkan sepotong perak dari sakunya seraya berkata, kita membeli dengan uang, aku lantas mempersilahkan mereka duduk, kataku, nanti aku masak nasi untuk mereka. Aku ingin mereka lekas-lekas pergi. Aku lantas pergi ke dapur, aku masak nasi, aku menggorengi sayur. Demikian mereka duduk berdahar. Habis mereka bersantap, di saat mereka mau pergi, mendadak si orang shio berteriak. Aku lari ke dalam. Aku melihat dia mencoba berduduk, tangannya menuding aku, dengan romen ketakutan, dia berteriak pula, Awoyang Kongcu. Awoyang Kongcu aku kaget hingga aku mencelat. Aku tidak tahu siapa itu Awoyang Kongcu. Aku berkhawatir sekali, aku takut orang-orang buta itu mendengar suaranya. Maka aku pungut bajunya, untuk membungkus pula kepalanya. Di luar dugaanku, dia menjadi kuat sekali, dia berontak hingga aku terjatuh. Lagi sekali dia mengasih dengar suaranya, Awoyang Kongcu, kau, kau wampuni aku, kau wampuni aku. Oe Ye Yang, Kue E Cheng dan Bok Liam Chu melihat tegas Yo Kang membunuh Awoyang Kongcu. Mereka mengerti ketakutannya Yo Kang dalam keadaan waswasnya itu. Meski begitu, mereka merasakan punggung mereka dingin. Mereka merasa ngeri. Bahkan Nona Oe Ye, meskipun dia gagah, dia berlompat kepada Kue E Cheng, untuk duduk menyendarkan tubuhnya. Liam Kim melihat eratnya perhubungan muda-mud itu, sakit ia merasakan hatinya. Tapi ia meneruskan, begitu orang siu itu menyebutnya Butao Yang Kongcu, budak-budak buta itu pada nerobos ke dalam, mulut mereka bertanya berulang-ulang, Kongcu, Kongcu, kau di mana aku menjadi kaget. Taulah aku, mereka itu bujang dan majikan. Aku merasa aku bakal gagal. Dalam takutku, aku lantas lari. Entah kenapa, waktu itu aku tak lagi ingin mati. Aku takut nanti ditangkap mereka, aku bisa disiksa, maka aku kabur terus. Bagaikan ada malaikat yang menunjukkan aku lari sampai di kubilnya Ncibok, justru Ncibok lagi sakit berat, tubuhnya sangat panas. Aku lantas merawati selisanya. Malam itu aku berpikir keras. Akhirnya, aku minta Tsu Kou tua itu menerima aku sebagai muridnya. Dua hari kemudian baru panas tubuhnya Ncibok kurangan dan ia sadar. Kemudian bagaimana Liam Chu memotong cerita nona itu? Bagaimana? Tentu saja dia mati menyahut Lam Kim. Nanti, nanti aku lihat tanda seru sambil berkata begitu, Liam Chu berlompat bangun, terus dia lari. Nci. Nci Oe Ye Yong memanggil. Liam Chu tidak mendengar, dia lari terus, hingga sebentar saja dia lenyap di sebuah pengkolan. Oe Ye Yong bertiga tahu Liam Chu tidak dapat melupakan Yo Kang, tidak peduli orang siu itu terbukti kejahatannya. Mereka menghela nafas. Setelah berdiam sekian lama, Lam Kim berbangkit. In Kong, katanya perlahan pada Kue Ye Seng, aku telah menutur segala apa, maka bersyukurlah kepada Tian, aku dapat dipertemukan pula kepada In Kong, ia merogoh kesakunya, ia mengeluarkan sejilid buku yang sudah rusak, ia menyerahkan itu pada si anak muda seraya menambahkan, buku ini telah aku robek belasan lembut, gambarannya, aku tidak tahu ini sebenarnya buku apa, tetapi orang siu itu menganggapnya sebagai mustika, maka mungkin ada fadahnya. Coba In Kong periksa. Kue Ye Cheng menyambuti buku itu, tanpa memeriksa lagi, ia masuki ke dalam sakunya. Sekarang kau berniat pergi ke mana ia menanya. Ia lebih memerlukan nasibnya Nona yang berperuntungan sangat malang ini. Aku telah bertemu pula sama In Kong, untukku, ke mana aku pergi, sama saja, menyahut Nona Chin. Kelihatannya Tia Chiang Pang bermaksud tidak baik kepada In Kong, maka itu aku harap In Kong berdua suka berhati-hati. Kenapa kau ketahui tukang perahu itu orang Tia Chiang Pang? Oe Ye Yong tanya. Sebab dialah orang yang memasuki aku ke dalam keranjang dan menyerahkan aku pada si orang siu itu. Oh, kata Nona Oe Ye yang lantas telah mengetahuinya bagaimana ia harus mengambil sikap kepada si tukang perahu. Setelah Nchi Bok sembuh, kita berdamai untuk melakukan perjalanan bersama, Lam Ki masih berkata lebih jauh. Demikian tadi di rumah makan, kami melihat In Kong berdua serta itu tukang perahu. Dasar Tian tidak mengijankan orang jahat dapat berbuat sesukanya, kami telah dibuatnya memergoki dia. Habis mengucap, si Nona memberi hormat kepada Oe Ye Yong, terus ia berlutut pada Kue E Cheng seraya berkata, sekarang perkenankan aku meminta diri. Semoga In Kong panjang umur dan beruntung. Kue E Cheng mengasih bangun Nona itu, hatinya pepat, tidak tahu ia mesti memilang apa. Nchi Chin berkata Oe Ye Yong, kau sudah tidak punya rumah, maka baiklah kau turut kami pergi ke Kang Lam. Lam Ki menggeleng kepala. Aku berniat balik ke hutannya kakeku, katanya. Kau tinggal sebatang kera, mana dapat Oe Ye. Yang kata, seumurku, aku memang bersendirian saja. Oe Ye Yong berpaling kepada Kue E Cheng, ia membungkam. Lam Ki menoleh kepada si anak muda, habis mana ia memutar tubuhnya, untuk bertindak pergi. Pemuda itu masih menjublak sampai ia ingat suatu apa. Nona, tunggu dulu ia memanggil. Nona itu menghentikan tindakannya, ia tidak memutar tubuhnya. Nona, kalau kau ketemu lagi orang jahat, bagaimana Kue E Cheng tanya, Nona itu tunduk, ia menyahuti dengan perlahan, aku sebatang kera dan lemah, aku cuma akan menerima nasib saja. Mari aku ajarkan kau serupa ilmu, berkata Kue E Cheng, jikalau kau rajin mempelajarinya, aku percaya lain kali kau bisa melawan sedikitnya lima orang. Nona itu berpikir sebentar, lalu ia memberikan penyahutannya, baiklah kalau Ingkong menitahkannya, nanti aku mempelajarinya. Kue E Cheng heran melihat orang tidak bergembira karenanya. Ia lantas mengajari Nona itu ilmu yang ia dapatkan dari Tan Yang Cuma Giok selama di Gurun Pasir. Itulah ilmu tenaga dalam, Lue E Cheng Simhoat yang terdiri dari sepuluh jurus. Lam Kim berotak cerdas, ia memperhatikan pengajaran itu. Tidak lama, ia telah dapat mengingat baik-baik. Setelah dipelajari sungguh-sungguh nanti baru nampak kefaedahannya pelajaran ini, Kue E Cheng memberi keterangan. Kau tidak mengerti ilmu silat, tetapi dengan meninju dan menendang kalang kabutan, kau dapat juga melukai orang. Nona itu berdiam, lalu ia meminta diri pula dan pergi dalam kesunyian. Setelah orang pergi jauh, Oe Ye Yong kata kepada kawannya, Aku memberi selamat padamu telah mendapat seorang murid. Mana dapat dibilang dialah muridku, kata si anak muda. Aku cuma mengharap dia tidak nanti diperhina lagi segala orang jahat. Itulah sukar dibilang, kata Oe Ye Yong. Sekalipun orang sepandai kau, kau masih dipermainkan orang jahat. Kue E Cheng menghela nafas. Di jaman kacau seperti ini, manusia kalah dengan anjing, ia bilang. Apa mau dikata tanda tanya? Sekarang, mari kita mampu si anjing gagu itu berkata si anak muda tanya. Anjing gagu yang tadi, sahut si Nona, yang lantas menggerak-geraki tangannya seraya mengasih dengar suara ahaha uh uh. Melihat itu Kue E Cheng tertawa. Jadi kita tetap menaiki peraunya si gagu palsu itu ia menegaskan.